Lu'an tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Saya ingat negara-negara sekitar selalu damai. Bagaimana bisa terjadi perang? Si cantik yang memandang Lu'an dan berkata, bukannya ada perang di antara negara-negara ini. Terlebih lagi, negara-negara ini selalu damai selama bertahun-tahun. Lalu mengapa? Lu'an bertanya dengan ragu. Apakah kamu ingat empat kerajaan besar yang aku ceritakan padamu? Mata si cantik yang terfokus. Dia memandang Lu'an dan berkata dengan lembut, empat kerajaan besar adalah kerajaan super dari delapan benua kuno. Mereka adalah kerajaan Naga Langit, kerajaan Montenegro, kerajaan Laut Timur, dan kerajaan Api Tinggi. Empat kerajaan besar memiliki guru surgawi tingkat delapan, dan setiap kerajaan memiliki lebih dari satu. Poin ini saja merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain. Perang ini diprakarsai oleh seorang jenderal besar Kekaisaran Naga Langit. Namun, dia tidak berpartisipasi secara pribadi dalam perang tersebut. Sebaliknya, dia adalah salah satu pembantunya yang terpercaya. Si cantik yang berkata, ajudan terpercaya ini adalah guru surgawi tingkat tujuh. Entah kenapa, dia tiba-tiba meninggalkan kerajaan Naga Langit dan mendirikan kerajaannya sendiri. Jenderal hebat ini memiliki prestise yang besar di kerajaan Naga Langit. Dia menambahkan bahan bakar ke api di belakang layar. Hanya dalam tiga bulan, dia menghancurkan tiga negara. Karena negara-negara di sekitarnya semuanya adalah negara kecil, tidak ada yang bisa menandingi guru surgawi tingkat tujuh. Invasi ajudan terpercaya ini tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus maju dan mendekati kami. Selama periode waktu ini, utusan negara-negara sekitar datang ke sini karena berita tentang saya sebagai guru surgawi tingkat tujuh telah menyebar. Mereka berharap kota danau ungu dapat membantu mereka mempertahankan wilayah aslinya. Si cantik yang terdiam dan berkata, untuk ini, mereka bersedia tunduk pada kota danau ungu. Kirim. Luan sedikit bingung dan bertanya, jika itu masalahnya, mengapa tidak tunduk pada ajudan terpercaya itu? Karena ajudan terpercaya itu tidak akan membiarkan mereka mempertahankan keluarga kerajaannya. Si cantik yang berkata, ajudan terpercaya itu telah membawa banyak bawahan yang kuat bersamanya. Terlebih lagi, ajudan terpercaya ini haus darah. Kemanapun dia pergi, dia akan membantai sebuah kota. Hanya dalam tiga bulan terakhir saja, jutaan orang telah tewas. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya, kalian setuju? Setuju, kami tidak punya pilihan selain setuju. Si cantik yang berkata dengan serius, bahkan jika kita tidak berpartisipasi, pihak lain akan menyerang kota danau ungu cepat atau lambat. Sepanjang perjalanan, kami akan melewati begitu banyak negara, dan kami juga akan menerima banyak tawanan guru surgawi. Kita tidak bisa membiarkan mereka menggunakan perang untuk mengobarkan perang. Kita harus mengakhirinya dengan cepat. Bagaimana dengan sekarang? Luan bertanya lagi, bagaimana kabarnya sekarang? Situasinya masih stabil. Si cantik yang berkata, kami telah membentuk aliansi dengan empat negara di sekitarnya untuk melawan musuh-musuh asing. Adapun musuhnya, mereka sepertinya tahu tentang keberadaan guru surgawi tingkat tujuh dan tidak berani bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka beristirahat di luar perbatasan. Meskipun mereka terus menyerang, guru surgawi tingkat tujuh musuh tidak bergerak. Luan menganggup dan berkata, aku pernah mendengar dari guruku bahwa guru surgawi di atas tingkat enam tidak akan bergerak kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Jika Anda dan pemimpin partai lain tidak bergerak, maka Anda memang bisa bertarung. Tapi dalam situasi seperti ini, aku khawatir jenderal besar kerajaan Naga Langit akan terlibat. Itu benar, si cantik yang memandang Luan yang mampu memahami poin kuncinya. Matanya menunjukkan sedikit apresiasi dan berkata, Pada awalnya, kami juga khawatir bahwa ketika guru surgawi tingkat delapan bergabung dalam pertempuran, kami tidak akan berdaya sama sekali untuk melawan. Namun beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke empat besar kerajaan dan secara pribadi menanyakannya. Tindakan bawahan terpercaya hanyalah instruksi jenderal besar dan bukan niat keluarga kekaisaran. Empat kerajaan besar memiliki aturannya masing-masing. Keluarga kekaisaran tidak bisa dengan mudah membiarkan guru surgawi manapun meninggalkan kekaisaran untuk melakukan kejahatan di luar, kecuali jenderal agung juga mengumumumkan kepergiannya dari kekaisaran Naga Langit. Si cantik yang menjelaskan, Tetapi ini juga tidak mungkin karena di delapan benua kuno, jika ada guru surgawi tingkat delapan yang mendirikan sektanya sendiri, dia secara otomatis akan menjadi musuh dari empat kerajaan besar. Luan terkejut ketika dia mendengar ini dan bertanya, Maksudmu, setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan, seseorang harus bergabung dengan empat kerajaan besar? Itu benar. Si cantik yang menganggup dan berkata, Ini aturannya. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan tahu bahwa ada aturan seperti itu di benua itu. Namun, tidak ada gunanya dia terlalu memikirkan hal itu. Belum lagi guru surgawi tingkat delapan, bahkan guru surgawi tingkat enam adalah tujuan yang jauh baginya. Saat ini, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat empat. Jalan di depannya sangat panjang. Melihat ekspresi serius Luan, si cantik yang berpikir sejenak dan berkata, Namun, meskipun orang-orang dari Kerajaan Naga Langit tidak mau bergerak, kita masih harus mewaspadai beberapa klan dan sekte. Klan, sekte, Luan terkejut dan bertanya, seperti Tanah Suci. Itu benar. Si cantik yang menganggup dan berkata, Tanah Suci adalah sekte budidaya yang berhubungan dengan Kekaisaran. Namun, ada banyak klan dan sekte yang tidak berhubungan dengan Kekaisaran. Lagi pula, di delapan benua kuno, meski tidak ada kerajaan, daratannya sangat luas. Ada banyak klan dan sekte yang berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, klan dan sekte yang benar-benar kuat semuanya ada di delapan benua kuno. Luan terkejut saat mendengar ini. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya menyipit saat dia melihat ke arah si cantik yang dan bertanya, Asal usulku. Si cantik yang memandang Luan dan tidak mengatakan apapun. Luan tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, kekuatannya masih terlalu lemah. Bahkan jika dia mengetahuinya, tidak akan ada manfaatnya. Sebaliknya, dia mungkin membuat banyak pilihan yang tidak bijaksana. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata pada si cantik yang, Kalau begitu, aku akan pergi mencari yangmu sekarang. Kecantikan yang mengangguk. Kemudian, Luan menoleh untuk melihat Liulan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Apakah kamu ingin aku mencari seseorang untuk mengajakmu berkeliling atau kamu ingin melakukan sesuatu sendiri? Liulan, yang tidak berbicara sejak awal, mengangkat kepalanya. Melihat wajahnya yang agak pucat, dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Luan dan berkata, Aku. Aku ingin bersamamu. Setelah mengatakan ini, dia memandang kecantikan yang dengan rasa takut. Sejak awal, kecantikan yang memberinya terlalu banyak tekanan. Luan terkejut dan merasa sedikit malu. Jika dia membawa Liulan menemui yangmu, itu tidak baik. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Bagaimana kalau begini, aku akan meminta seseorang untuk membawamu menemui teman baikku? Namanya Liu Yi. Dia orang yang sangat baik. Kamu bisa ngobrol dengannya sebentar. Aku akan segera menemuimu. Mendengar kata-kata Luan, Liulan tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Namun, dia masih dengan patuh menganggup dan berkata, Oke. Melihat ini, si cantik yang segera memanggil seseorang untuk memimpin jalan menuju Liulan. Ketika Liulan pergi, dia masih menatap Luan dengan enggan. Matanya dipenuhi kesedihan. Setelah Liulan meninggalkan ruangan, Luan menghela nafas lega. Namun, beban di hatinya tidak berkurang sama sekali. Dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Ini memberinya banyak tekanan. Saya tidak menyangka setiap kali guru keluar, dia bisa membawa kembali seorang wanita. Si cantik yang tiba-tiba membuka mulutnya. Nada suaranya tidak dapat diprediksi ketika dia berkata, Lagi pula, setiap wanita sangat luar biasa. Luan terkejut. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak mau. Mau atau tidak, itu sudah terjadi. Di masa depan, bahkan jika guru membawa kembali seorang wanita, saya tidak akan terkejut. Si cantik yang berkata dengan lemah, setengah tahun yang lalu, beberapa wanita, Liu Yi, Kong Yan, dan Suang Er semuanya memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Tampaknya kota Danau Ungu saya akan menjadi harem guru. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Aku tidak akan memprovokasi orang lain. Sekarang, ayo kita cari yangmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di tengah istana tuan kota, di aula utama tuan kota. Ketika Luan berdiri di luar pintu dan melihat yangmu, yang tenggelam dalam pekerjaannya dan harus berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu, hatinya sedikit tenggelam. Dia masih ingat pertama kali dia melihat yangmu berada di sebuah toko. Saat itu yangmu berpenampilan laki-laki dan memiliki jiwa kepahlawanan. Dia lincah dan ceria, dipenuhi aura ceria. Tapi kali ini, keaktifan dan semangat kepahlawanan yangmu jauh berkurang. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan mantap. Kita harus tahu bahwa yangmu baru berusia 20 tahun tahun ini. Membiarkan seorang gadis berusia 20 tahun mengelola kota sebesar itu, terutama saat menghadapi perang, bahkan Luan tidak dapat membayangkan tekanan seperti ini. Si cantik yang berdiri di belakang Luan. Dia memandang putrinya dan merasakan ledakan sakit hati. Padahal, saat perang dimulai, dia tidak ingin putrinya kelelahan. Dia ingin secara pribadi memimpin situasi secara keseluruhan. Namun putrinya langsung menolak dan bersikeras untuk membawa sendiri spanduk tersebut. Si cantik yang tahu bahwa putrinya tidak melakukannya untuk hal lain. Dia hanya ingin menyebukkan dirinya. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain selain pekerjaan. Kamu bisa masuk, si cantik yang menoleh dan berkata dengan lembut pada Luan. Luan terkejut. Dia menganggup dan berjalan masuk. Nonamu, sudah lama tidak bertemu. Suara familiar yang muncul setiap kali dalam mimpinya tiba-tiba terdengar. Hal itu membuat Yang Mu yang asyik menulis gemetar. Dia mengira dia berhalusinasi karena dia terlalu lelah dan sedang bermimpi. Namun, dia masih menyisakan sedikit harapan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Namun, saat melihat sosok pria itu, tubuhnya gemetar dan pena terjatuh dari tangannya. Luan. 772. Mata yang mukusam, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia mengangkat tangannya yang lembut dan mengusap matanya. Dia melihat ke depan dan menemukan bahwa Luan masih di sana. Ini bukanlah mimpi. Dia merasakan sakit di hatinya dan tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Dia berdiri dan bergegas menuju Luan. Luan. Bang. Yang Mu dengan keras menabrak pelukan Luan, memeluk Luan rat-rat, tidak mau melepaskannya. Melihat Yang Mu yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, Luan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia sudah lama tidak bertemu Yang Mu. Keduanya telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan. Luan juga merindukannya. Luan dengan lembut menepuk punggung Yang Mu. Yang Mu menangis dalam pelukan Luan. Yang Mu mengambil pakaian Luan dari belakang. Air matanya langsung membasahi dada Luan. Dia awalnya mengira dia sudah melepaskannya. Bahkan jika dia melihatnya lagi, itu tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Namun, setelah melihat Luan, dia menemukan bahwa garis pertahanannya telah runtuh sepenuhnya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia begitu lemah. Penampilan seorang pria saja bisa membuatnya kehilangan seluruh rasionalitasnya. Luan. Luan. Yang Mu memanggil nama Luan berulang kali. Semua orang di aula utama yang besar melihat pemandangan ini dengan takjub. Tidak hanya orang-orang dari kota Danau Ungu yang ada di ruangan ini, ada juga beberapa utusan asing. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya setelah menangis lama, Yang Mu meninggalkan pelukan Luan. Dada Luan basah. Ini adalah kerinduan seorang wanita padanya. Melihat Yang Mu menyeka air matanya, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Saya melihat kamu sibuk di luar. Apakah saya mengganggu pekerjaanmu? Orang-orang di sekitarnya mengangguk. Memang benar, kejadian mendadak itu membuat semua orang minggir dan menunggu. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah Yang Mu segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada, tidak ada yang penting. Yang Mu dengan cepat berkata, Senang kamu kembali, aku ingin menemanimu. Setelah mengatakan itu, di bawah ekspresi kaget semua orang, Yang Mu menoleh dan berkata kepada Siaolan, Siaolan, bantu aku menghadapinya. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, catatlah. Aku akan melihatnya di masa depan. Siaolan berdiri di samping meja tempat Yang Mu bekerja tadi, menatap Nona dengan bingung. Dia selalu membantu membereskan segala sesuatunya dan tidak pernah melakukan apapun sendiri. Luan juga memperlihatkan senyuman pahit dan berkata dengan lembut kepada Yang Mu, Kamu yang menangani masalah ini dulu. Aku tidak akan pergi dalam waktu singkat setelah kembali kali ini. Jangan khawatir. Mendengar kata-kata Luan, Yang Mu sangat bahagia di hatinya. Dia segera bertanya, Apakah kamu serius? Itu benar, kata Luan sambil tersenyum. Benar sekali. Kalau begitu kamu tinggal di sini dan temani aku untuk menangani urusan ini. Yang Mu segera berkata, Tepat pada waktunya, ayo cepat selesaikan urusan kita agar kita bisa keluar dan bermain lebih awal. Ah, Luan tercengang. Dia memandang orang-orang di sekitarnya yang begitu terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Dia berkata dengan canggung, Bagaimana saya bisa melakukan itu? Mengapa tidak? Yang Mu segera berkata, Ibu pernah menganugerahkanmu gelar Adipati. Sekarang aku adalah penguasa kota, aku akan langsung menganugerahkanmu gelar wakil penguasa kota. Otoritasmu akan sama denganku. Bagaimana? Kaki orang-orang di sekitarnya hampir menjadi lunak. Mereka benar-benar tidak menyangka kota Danau Ungu akan melakukan hal-hal begitu saja. Jangan, hal-hal ini masih perlu dipertimbangkan panjang lebar. Luan segera berkata, Aku akan menemanimu mengurus urusan di sini. Aku ingin mengadakan jamuan makan malam ini. Ada juga seorang teman yang akan ikut denganku. Dia mungkin akan tinggal di kota Danau Ungu untuk waktu yang lama. Aku ingin mengenalkannya padamu. Teman, Yang Mu segera mengerutkan kening dan bertanya dengan waspada, pria atau wanita. Wanita, Luan berkata dengan canggung. Aku tidak tahu, Yang Mu segera berkata. Setengah tahun yang lalu, Luan tiba-tiba meminta ibunya untuk membawa kembali empat wanita, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Untungnya, setelah berinteraksi dengan mereka, dia menemukan bahwa keempat wanita itu sangat baik, jadi dia menerimanya. Tentu saja, orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya adalah Liu Yi. Bahkan saat menangani urusan, dia sering meminta pendapat Liu Yi. Namun, menerima tetap menerima. Dia tidak bisa membiarkan Luan terus membawa orang ke kota Danau Ungu. Kesombongan seperti ini tidak bisa didorong. Kalau tidak, akan jadi seperti apa tempat ini. Melihat Yang Mu menolak begitu saja, Luan merasa lebih malu dan berkata, Kalau begitu, aku akan mengadakan makan malam penyambutan untuknya malam ini. Dia datang dari jauh, jadi aku tidak bisa mengabaikannya. Menyambut makan malam, Yang Mu mengerutkan kening. Dengan kata lain, Luan akan makan malam dengan wanita itu malam ini. Memikirkan hal ini, Yang Mu bahkan lebih tidak senang. Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, Lupakan, saya akan mengadakan jamuan makan dan membiarkan dia makan bersama kita. Melihat ekspresi Yang Mu, Luan merasa semakin tidak nyaman. Dia berpikir bahwa setiap orang yang makan bersama tidak boleh membiarkan Liulan tinggal sendirian di kota Danau Ungu. Ini terlalu menyiksa. Namun, jika dia dengan paksa memanggil orang-orang ini, akan terjadi perselisihan. Dia tidak ingin Liulan diintimidasi. Lupakan, Luan berkata sambil tersenyum, kamu tidak mengenalnya, jadi kamu tidak perlu berinteraksi dengannya. Yang Mu memandang Luan, dia bukan lagi orang yang tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, dia sangat pandai mengamati ekspresi orang lain. Jelas sekali, penampilannya barusan membuat Luan merasa sangat malu. Dia pasti tidak akan melakukan apapun yang membuat Luan tidak bahagia. Dia tidak ingin Luan meninggalkannya, dan dia tidak ingin Luan membencinya. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, tidak masalah. Undang dia ke istana Tuan Kota untuk makan malam. Saya tidak akan melakukan apapun. Melihat perubahan mendadak Yang Mu, Luan terkejut. Dia tidak bereaksi, tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang bagus. Dia segera berkata, oke. Oke, sekarang bisakah kamu menemaniku menangani urusan ini? Yang Mu tersenyum dan memeluk lengan Luan sambil berkata dengan genit. N, Luan menganggup, tapi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat keluar dan berkata, oh benar, ibumu masih di luar. Namun, ketika Luan melihat keluar, dia tidak melihat sosok si cantik yang sama sekali. Mendengar Luan menyebut ibunya, tubuh Yang Mu bergetar. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Luan menemaninya menangani urusan ini. Mungkin karena Luan ada di sisinya, atau mungkin Yang Mu ingin mengakhiri urusan hari ini lebih awal. Oleh karena itu, kecepatan kerja saat ini sangat cepat. Hanya dalam waktu satu jam, Yang Mu mengeluarkan semua keputusan dan perintah. Melihat Yang Mu begitu mahir dalam pekerjaannya, hati Luan lebih sakit daripada mengaguminya. Setelah menunggu semua orang pergi, masih banyak waktu sebelum jamuan makan. Yang Mu membiarkan si Aolan pergi. Tiba-tiba, hanya Luan dan Yang Mu yang tersisa di aula utama yang besar. Yang Mu sedikit menundukkan kepalanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Luan tidak mengganggunya. Dia hanya menunggu dengan tenang di samping. Sebenarnya, Yang Mu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia berkata dengan susah payah, Aku tahu tentang pengorbanan jiwa ibuku untukmu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Yang Mu dengan kaget. Masalah ini? Apakah itu si cantik yang atau dia? Mereka berdua sengaja menghindarinya di depan Yang Mu. Bagaimana Yang Mu tahu? Melihat ekspresi bingung Luan, Yang Mu berkata dengan lembut, Sebenarnya, aku tahu karena terakhir kali ibu membawa saudari Liu Yi dan yang lainnya kembali. Saudari Liu Yi secara tidak sengaja memberitahuku. Dia berkata bahwa ibu penuh hormat di hadapanmu. Sama seperti seorang budak. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan apapun. Hanya saja dia memahami segalanya. Hatinya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Saat itu, dia hanya ingin menenangkan orang-orang ini. Dia tidak menyangka berita ini akan bocor. Itu semua salahnya. Kemudian, saya pribadi bertanya kepada ibu. Ibu tidak menyembunyikan apapun dari saya. Dia menceritakan semuanya kepada saya. Yang Mu berkata dengan lembut, Ibu adalah idolaku sejak aku masih kecil. Setelah mengetahui bahwa ibu benar-benar mengorbankan jiwanya untukmu, aku membencimu karena hidupnya hancur total. Hidupnya hancur. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia bertanya, Mengapa? Apakah menurutmu ibuku cantik? Yang Mu tidak menjawab secara langsung. Luan tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yang Mu. Tapi melihat mata Yang Mu, dia hanya bisa menganggup dan berkata dengan jujur, Cantik. Ya, ibuku sangat cantik. Bahkan lebih cantik dariku. Yang Mu berkata dengan lembut, Ibu sekarang adalah guru surgawi tingkat 7. Umurnya sangat panjang. Dapat dikatakan bahwa usianya saat ini hanyalah permulaan dari hidupnya. Apakah menurut Anda dengan kondisi Ibu saya sulit untuk menikah lagi? Luan tercengang. Lalu tubuhnya bergetar. Itu tidak sulit. Aku khawatir banyak orang di dunia ini yang akan berjuang untuk menikahi ibuku. Tapi dia mengorbankan jiwanya untukmu. Suara Yang Mu menjadi sangat tidak nyaman. Dia berkata, Tidak ada pria di dunia ini yang akan menikahi wanita yang mengorbankan jiwanya untuk orang lain. Terlebih lagi, pengorbanan jiwa tidak dapat diubah. Dengan kata lain, Ibuku harus hidup sendiri selama sisa hidupnya karena kamu. Dengan itu, Yang Mu menatap Luan. Matanya bertemu dengan mata Luan. Saat ini, Luan benar-benar tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. 773. Apa yang dikatakan Yang Mu sepenuhnya benar? Pengorbanan kesadaran spiritual tidak dapat diubah. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia. Bahkan jika Luan meninggal, pengorbanan kesadaran spiritual tetap tidak akan terangkat, dan seluruh tubuh serta pikiran Yang Meiren akan tetap menjadi milik Luan. Tentu saja, saat ini Yang Meiren juga bisa menikah dengan orang lain, tetapi dia tidak akan pernah memberikan hatinya. Dan ketika Luan masih hidup, tidak perlu membicarakan tentang menikah lagi. Semua orang tahu tirani pengorbanan kesadaran spiritual, yang membiarkan istrinya mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritual kepada orang lain, ini benar-benar memasang topi hijau besar di kepalanya, dan akan menjadi bahan tertawaan dunia. Setelah Yang Mu mengetahui masalah ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah ini, karena dia tahu keunggulan ibunya, dia selalu ingin ibunya mencari orang lain untuk tinggal bersamanya, tetapi setelah kejadian ini, hal itu tidak mungkin lagi. Dan sekarang, Luan juga sepenuhnya memahami kebenaran ini. Umur Yang Meiren sangat panjang, pada usianya saat ini, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dapat ditinggalkan sepenuhnya, dan hanya dapat dianggap sebagai sekejap dalam hidupnya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau Yang Menunda Nyawa Yang Meiren bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Aku, Luan bingung, pengorbanan kesadaran spiritual tidak dapat diangkat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ada cara untuk menyelesaikan masalah saat ini, kata Yang Mu. Luan tertegun sejenak, lalu hatinya sangat gembira, dan dengan cepat bertanya, bagaimana? Ini sangat sederhana, Yang Mu memandang Luan dan berkata dengan serius, kamu menikah dengan ibuku. Hah? Luan bahkan tidak bereaksi, ketika dia bereaksi, dia memandang Yang Mu dengan heran, dia tahu bahwa dia tidak salah dengar. Jika kamu menikah dengan ibuku, ibuku tidak akan sendirian seumur hidup. Yang Mu memandang Luan dan berkata pelan, saya tahu masa depanmu sangat panjang, dan kamu juga akan menjadi guru surgawi tingkat 6, dengan kamu menemani ibuku, dia tidak akan kesepian. Dan Yang Mu berhenti, sedikit menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dan berkata, aku tahu ibuku juga menyukaimu. Petik 2. Petik 2. Luan memandang Yang Mu dengan kaget, dan tidak bisa berkata apa-apa. Yang Mu menunduk, hatinya sangat sakit, ketika dia mengetahui bahwa ibunya juga menyukai Luan. Itu adalah malam dia bertanya kepada ibunya tentang pengorbanan kesadaran spiritual. Dia melihat mata ibunya ketika dia berbicara tentang Luan. Penampilan itu persis sama dengan miliknya. Sejak saat itu, dia tahu bahwa ibunya juga telah jatuh cinta pada Luan, dan itu bukan sekadar pengorbanan kesadaran spiritualnya. Ini, di sampingnya, Luan bingung saat dia duduk di kursi dan berkata, ini hanya lelucon. Bagaimana ibumu dan aku bisa bersama? Mengapa tidak? Yang Mu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan dan berkata, ibuku berusia 35 tahun-tahun ini. Dia memiliki umur setidaknya 500 tahun dan wajahnya tidak akan menua. Meski saat ini sepertinya ada kesenjangan besar di antara kalian berdua, perbedaan apa yang akan ada di masa depan? Luan sangat malu dan berkata, tapi, sudah ku bilang aku punya kekasih. Terus, Yang Mu langsung bertanya, mungkinkah ibuku lebih buruk dari yang lain? Cukup. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari pintu, membuat dua orang di aula utama tertegun dan melihat ke arah pintu. Mereka melihat kecantikan yang berdiri di depan pintu. Meskipun dia berdiri di depan pintu dan tinggi badannya lebih rendah dari kedua orang itu, momentumnya adalah penguasa seluruh ruangan. Si cantik yang berjalan selangkah demi selangkah dan akhirnya berdiri di depan kedua orang itu. Setelah melihat ke arah Luan, dia menoleh ke arah Yang Mu dan berkata, saya tidak menyangka kamu akan terlalu memikirkan pengorbanan kesadaran spiritual. Luan dan saya hanya memiliki hubungan yang sederhana. Tidak serumit yang kamu pikirkan. Titik, di masa depan, jangan menyebutkan omong kosong ini lagi. Ibu, Yang Mu cemas dan segera bangkit dan berkata, tapi, tidak ada tapi, si cantik yang dengan dingin memarahi, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Setelah itu, kecantikan yang berbalik dan pergi. Di aula utama yang besar, Yang Mu menatap kosong ke arah kepergian ibunya, sementara Luan mengerutkan kening dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, setelah itu, kedua orang tersebut tidak lagi terlibat dengan topik tersebut. Namun, ketika si cantik yang meninggalkan aula utama, dia pergi ke sudut yang kosong sendirian, mengambil nafas dalam-dalam dan berdiri dengan tenang. Usianya bukan lagi seorang gadis. Dia sudah menjadi orang yang berpengalaman. Dia sudah lama belajar mengenali dirinya sendiri dan perasaannya. Entah itu karena pengorbanan kesadaran spiritual atau alasan lain, dia harus mengakui bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap Luan. Seperti yang dikatakan putrinya, meskipun mereka berdua terlihat sangat tua sekarang, Luan kemungkinan besar akan menjadi pembangkit tenaga listrik di atas guru surgawi tingkat 6. Saat itu, kesenjangan usia tidak berarti apa-apa. Dia juga memikirkan hal ini. Namun, setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasakan rasa bersalah yang mendalam. Tidak peduli seberapa buruknya dia, dia tidak akan seburuk itu sampai mencuri seorang pria dari putrinya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah berhubungan dengan Luan. Sekalipun dia benar-benar sendirian seumur hidup, dia tidak bisa membiarkan putrinya menderita keluhan apapun. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di malam hari, di kamar istana Tuan Kota. Ruangan itu sangat besar dan mewah. Itu adalah tempat perjamuan khusus untuk para VIP di kota Danau Ungu. Pada saat ini, di sekeliling meja bundar besar, Luan, Liulan, Si Cantik Yang, Yang Mu, Liuyi, Kong Yan, dan Suang, R. sedang duduk. Seluruh meja bundar, kecuali Luan, semuanya wanita, dan semuanya cantik luar biasa. Bahkan si Bungsu Suanger pun sangat cantik, membuat orang-orang sangat menyukainya. Nyonya Liu dan Suang, R. diberi properti keluarga oleh Si Cantik Yang. Di saat yang sama, mereka juga dirawat oleh Liuyi. Mereka hidup dengan sangat baik. Awalnya, Nyonya Liu akan datang malam ini, tetapi setelah mengetahui daftar jamuan makan, dia hanya membiarkan putrinya pergi. Bagaimanapun, dia adalah wanita dari keluarga besar dan tahu batas kemampuannya. Setelah hidangan lezat tersaji, jamuan makan resmi dimulai. Luan memandang para wanita itu dan berkata dengan canggung dan hati-hati, Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku kembali untuk berkumpul dengan semua orang. Pada saat yang sama, saya ingin memperkenalkan teman baru saya, Liulan, Nona Liu. Dia juga seorang guru surgawi, guru surgawi tingkat 6. Mendengar kata-kata Luan, wanita lain memandang Liulan. Identitas guru surgawi tingkat 6 sudah cukup untuk membuat wajah semua orang terkejut. Bagaimanapun, ini adalah guru surgawi tingkat 6 kedua yang mereka lihat. Setelah datang ke kota Danau Ungu, kepribadian Kong Yan banyak berubah. Dia awalnya sedikit sombong, tapi setelah melihat luasnya dunia, dia menjadi sangat berhati-hati. Terutama setelah mengetahui bahwa Liulan adalah guru surgawi tingkat 6, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara. Meskipun dia juga menyukai Luan, setelah mengetahui bahwa begitu banyak wanita luar biasa menyukai Luan, dia tidak berani menunjukkan apapun. Apalagi di meja ini, senioritasnya masih jauh dari cukup. Adapun kecantikan Yang dan Yangmu, sebagai penguasa kota Danau Ungu, mereka tampaknya tidak bersemangat. Namun, Yangmu telah berjanji pada Luan. Sebagai penguasa kota, dia berinisiatif mengangkat cangkirnya dan berkata kepada Liulan sambil tersenyum, Halo, saya penguasa kota Danau Ungu, Yangmu. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Setelah mendengar perkataan Yangmu, Liulan segera mengangkat cangkirnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tamu dan sangat berhati-hati. Dia segera berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu semua orang. Saya tiba-tiba datang mengganggu, mohon maafkan saya. Di sampingnya, Liu Yi melihat Yangmu berbicara dan tersenyum. Dia berkata kepada Liulan, kita sudah bicara selama satu sore. Saya tidak perlu memperkenalkan diri. Sekarang giliran Anda. Mendengar ini, Kong Yan terkejut. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, saya Kong Yan, mohon beritahu saya. Di sampingnya, si Bung Su Suang, R juga mengangkat cangkirnya dengan gembira dan berkata, saya Suang, R. Halo adik perempuan. Setelah semua orang memperkenalkan diri, Liu An melihat ke arah kecantikan Yang. Si cantik Yang merasakan tatapannya dan mengangkat cangkirnya dan berkata, si cantik Yang. Melihat ini, Liu An menghela nafas lega dan dengan cepat berkata, karena semua orang ada di sini, semua orang adalah teman. Izinkan saya bersulang untuk semuanya. Dengan itu, Liu An mengangkat cangkirnya dan meminumnya. Wanita-wanita lain juga meludah dan meletakkan cangkir mereka. Pada sore hari, saya juga berbicara lama dengan adik perempuan Liu Lan. Liu Yi memandang Liu Lan dan berkata sambil tersenyum, omong-omong, kami berdua juga ditakdirkan. Belum lagi usia kami terpaut satu tahun, tetapi kami juga memiliki nama keluarga Liu. Adik perempuan Liu Lan adalah orang yang sangat baik. Hanya saja dia belum pernah meninggalkan tempat sejauh ini sebelumnya. Saat dia baru datang ke sini, dia sangat pemalu. Saya harap semua orang dapat menemukannya untuk bermain. Mendengar kata-kata Liu Yi, Liu An segera memasang ekspresi bersyukur. Benar saja, membiarkan Liu Lan pergi ke tempat Liu Yi pada sore hari adalah tindakan yang benar. Liu Yi adalah orang yang paling membuatnya nyaman. Ketika wanita lain mendengar kata-kata Liu Yi, mereka semua mengangguk. Hubungan Liu Yi dengan semua orang sangat baik. Bahkan si cantik yang yang dingin pun berteman dengan Liu Yi. Cukup untuk melihat seberapa kuat kemampuan komunikasi wanita ini. Dengan perkataannya, itu lebih berguna daripada kata-kata Liu An. Namun, saat Liu An merasa berterima kasih kepada Liu Yi, Liu Yi tiba-tiba menatap Liu An dan mengangkat alisnya. Namun, saya ingin tahu, kita sudah lama sendirian di sini. Hadiah apa yang Tuan Muda Lu bawa kembali untuk semua orang? 774. Begitu dia mengatakan itu, senyuman di wajah Liu An langsung membeku. Dia memandang Liu Yi dengan heran, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin palsu. Kali ini, dia benar-benar lupa membawa oleh-oleh. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Liu An merasakan sakit kepala. Melihat tatapan penuh harap dari para wanita di sekitarnya, jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki hadiah, dia mungkin akan dicabik-cabik oleh lima ekor kuda. Ini, Liu An tersenyum canggung. Dia dengan cepat memikirkan tentang apa yang ada di cincinnya dan berkata kepada Liu Yi, saya tahu Anda pasti akan mendirikan kamar dagang di kota Danau Ungu, jadi yang ingin saya berikan kepada Anda adalah uang. Saat dia mengatakan, uang, wajah Liu An sama lemahnya dengan detak jantungnya. Oh. Liu Yi memandang Liu An, mengangkat alisnya dan bertanya, lalu berapa harga pejabat agungku, lu. Meneguk. Liu An menelan seteguk air liur, berpikir sejenak dan berkata, apakah 6.000 batu cahaya bintang langit cukup? Apa? Liu Yi, yang awalnya bersiap untuk menertawakan Liu An, tercengang saat mendengar nomor ini. Tubuh halusnya bergetar dan dia dengan cepat bertanya, berapa banyak yang kamu katakan? 6.000 batu cahaya bintang langit. Liu An menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, itu 60 juta koin emas. Di masa lalu, Liu Yi tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa itu batu cahaya bintang langit. Namun, setelah datang ke kota Danau Ungu, dia secara alami mengetahui bahwa batu cahaya bintang langit bernilai 10.000 koin emas. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Liu An punya uang sebanyak itu. 60 juta koin emas, bahkan kamar dagang terbesar di kota Danau Ungu tidak punya uang sebanyak itu, bukan? Tidak hanya Liu Lan, tetapi yang lain juga memandang Liu An dengan kaget. Sejak dia mengatakannya, Liu An tidak menolak. Dia langsung mengeluarkan sebuah kotak dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Ia berkata, ada lebih dari 6.000 batu cahaya bintang langit di sini. Kau bisa mengambilnya. Melihat betapa lugasnya Liu An, hati semua wanita kembali bergetar. Bagi wanita, uang memang vulgar dan belum tentu mewakili ketulusan. Namun jika jumlah uangnya mencapai jumlah tertentu, itu memang mewakili keikhlasan. Seseorang seperti Lu An, yang bisa mengeluarkan 6.000 batu cahaya bintang langit sekaligus, mungkin sangat langka. Liu Yi membuka kotak itu dan melihat batu cahaya bintang langit yang berkilauan di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Lu An, kamu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Saya tidak sengaja menyelamatkan seekor binatang aneh, dan ayahnya memberikannya kepada saya. Lu An berkata, aku tidak memerlukan uang sebanyak itu, jadi sebaiknya aku memberikan semuanya padamu. Benar, saya masih memiliki beberapa ratus inti binatang peringkat 3 dan peringkat 4. Tidak nyaman mengeluarkannya sekarang, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Saya masih memiliki sekitar 3 juta koin emas. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Liu Yi memandang Lu An. Dia tahu bahwa Lu An tidak bercanda. Namun, dia tahu bahwa Lu An tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Fakta bahwa dia bersedia memberikan begitu banyak uang padanya berarti dia memiliki kepercayaan mutlak padanya. Tahun itu, ketika Lu An masih di Meteor Trail City, keadaannya seperti ini. Dua tahun kemudian, masih seperti ini. Sebelum mengenal Lu An, Liu Yi telah sangat menderita, dan tidak ada yang pernah percaya padanya seperti ini. Semua orang mengira wanita cantik seperti dia, wanita yang tahu cara berbisnis, adalah yang paling licik. Tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Jadi, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Matanya yang indah berbinar saat dia berkata dengan nada menggoda, apakah Tuan Lu ingin membelikanku? Tidak, wajah Lu An memerah, dan dia menelan ludahnya dan berkata, itu hanya hadiah. Setelah itu, Lu An tidak lagi membiarkan dirinya melihat ke arah Liu Yi. Meskipun hubungannya dengan Liu Yi sangat baik, setiap kali dia melihat wanita ini, dia akan merasa sedang dikendalikan. Lu An memandang Kong Yan, berpikir sejenak dan berkata, Saudari Yan, saya benar-benar tidak menyiapkan hadiah apapun sebelumnya, tetapi jika Anda tidak keberatan, saya bersedia memberi Anda senjata. Saya memiliki banyak inti kristal di cincin saya, saya akan mencari seseorang untuk membuatnya. Mendengar ini, Kong Yan terkejut. Memang benar, meskipun tuannya memberinya senjata, senjata itu tidak dibuat khusus untuknya. Jika dia dapat memiliki senjata yang memuaskan, itu akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Oke, Kong Yan tersenyum dan berkata, kakak, aku tidak akan memilihmu. Mendengar ini, Lu An tersenyum, lalu menoleh ke arah Suanger. Ia berpikir sejenak dan berkata, Suanger masih muda, aku tidak tahu harus memberi apa. Adakah yang diinginkan Suanger? Saya tidak menginginkan apapun. Saudari Liu Yi telah memberikan semua yang saya inginkan. Suara Suanger sangat menyenangkan, dan dia berkata dengan riang, aku ingin kakak lu bermain denganku, tapi aku tahu kamu sibuk. Aku hanya ingin kamu bermain denganku selama sehari. Lu An tersenyum, menganggup dan berkata, oke. Kemudian, Lu An memandang Yang Mu. Yang Mu juga melihat ke arah Lu An, dan keduanya saling memandang. Saya. Aku tidak menginginkan yang lain, selama kamu bisa tinggal di kota Danau Ungu. Yang Mu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyela kata-kata Lu An, aku tahu kamu akan keluar untuk mendapatkan pengalaman di masa depan, tapi jangan pergi terlalu lama. Kembalilah di tengah-tengah, aku ingin kota Danau Ungu menjadi milikmu rumah. Hati Lu An terguncang, melihat mata serius Yang Mu, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, oke. Akhirnya, Lu An menoleh untuk melihat wanita terakhir, si cantik Yang. Tidak hanya Lu An yang memandang kecantikan Yang, tetapi semua wanita lainnya juga melakukan hal yang sama. Meskipun biasanya Liu Yi yang memimpin semua orang untuk berkomunikasi, semua wanita tahu bahwa bos sebenarnya tetaplah si cantik Yang. Meskipun si cantik Yang adalah pelayan Lu An, namun jika Lu An tidak bisa lulus ujian si cantik Yang, bahkan jika si cantik Yang tidak menyalahkannya, mereka tetap akan mencelah si cantik Yang. Bagaimanapun, mereka tidak mengorbankan kesadaran spiritual mereka. Aku, wajah Lu An menjadi malu. Pikirannya dengan cepat mencari sesuatu untuk diberikan pada kecantikan Yang. Di sisi lain, si cantik Yang menunggu dengan tenang dan tidak mendesaknya. Namun, Lu An benar-benar tidak tahu harus memberi apa. Si cantik Yang tidak membutuhkan uang atau inti kristal, dan dia bahkan tidak menyukainya. Jika dia memberikan teknik surga tingkat tujuh, matahari terik sembilan dan kemarahan lautan memiliki atribut api dan es, sedangkan kecantikan Yang memiliki atribut logam. Mereka sama sekali tidak cocok. Lalu apa lagi yang bisa dia berikan? Melihat ekspresi Lu An yang kesusahan, si cantik Yang akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, saya harap Anda bisa memberi saya jawaban. Lu An terkejut dan bertanya, jawaban apa? Si cantik Yang membuka mulutnya, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengarnya. Jelas sekali, kata-kata si cantik Yang hanya sampai ke telinga Lu An. Setelah mendengar pertanyaan si cantik Yang, Lu An jelas terkejut. Si cantik Yang memandang Lu An dan berkata dengan suara yang bisa didengar semua orang, kamu hanya bisa memberitahuku jawaban ini. Mendengar ini, Lu An mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia berbisik ke telinga si cantik Yang. Segera, Lu An meninggalkan sisi kecantikan Yang. Si cantik Yang mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Lu An melakukan hal yang sama. Namun, hal ini membuat wanita lain semakin penasaran. Berbisik di depan semua orang seperti ini adalah hal yang paling tidak nyaman. Bahkan Liu Yi yang biasanya tenang pun tidak dapat menahannya. Dia memandang si cantik Yang dan bertanya dengan genit, saudari Yang, apa yang kalian bicarakan? Si cantik yang melirik Liu Yi, lalu ke wanita lain dan berkata, kamu tidak perlu tahu. Setelah akhirnya membagikan hadiah kepada semua orang, Lu An menghela nafas lega dan berkata kepada semua orang, semuanya, ayo makan. Aku sudah lama tidak makan makanan lezat kota dano ungu. Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Saat dia berbicara, Lu An memimpin dan mulai makan dengan sekuat tenaga. Wanita lain juga mulai makan. Di bawah bimbingan khusus Liu Yi, Liu Lan segera mengobrol dengan wanita lain dan hubungan mereka semakin dekat. Larut malam, setelah jamuan makan berakhir, semua wanita pergi. Liu Lan tidak tinggal di istana Tuan Kota. Sebaliknya, dia pergi bersama Liu Yi dan diatur oleh Liu Yi. Lu An tinggal di rumah Tuan Kota. Saat ini, dia sedang berada di kamarnya. Ada dua orang lain di ruangan itu, si cantik Yang dan Yang Mu. Si cantik Yang adalah pelayan Lu An. Namun, di hadapan putrinya, dia tetap menahan diri. Dia tidak menghormati Lu An seperti terhadap orang lain. Yang Mu terus menatap Lu An dan tidak berbicara lama. Akhirnya, Yang Mu mengangkat kepalanya dan memandang Lu An dan bertanya, berapa lama kamu bisa tinggal di Kota Danau Ungu kali ini? Lu An berpikir serius dan berkata, saya tidak akan pergi dalam waktu singkat. Kecuali saya menemukan tempat yang bagus untuk berlatih, saya tidak akan pergi sampai saya menjadi guru surgawi tingkat lima. Yang Mu senang ketika mendengar ini dan berkata, karena itu masalahnya, kamu bisa tinggal di Kota Danau Ungu. Kamu bisa berkultivasi di Danau Ungu. Ini adalah masa perang dan tidak terbuka untuk umum. Kamu dapat menggunakannya sendiri. Lu An tersenyum dan berkata, oke. Pada saat ini, si cantik yang tiba-tiba berkata, saya pikir kamu harus pergi ke garis depan. 775. Begitu dia mengatakan ini, mereka berdua tercengang. Yang Mu tidak hanya memandang ibunya dengan heran, bahkan Lu An pun memandang si cantik yang dengan heran dan bertanya, mengapa? Karena aku mengenalmu, si cantik yang memandang Lu An dan berkata terus terang, kamu bukanlah seseorang yang bisa bermalas-malasan. Sekarang perang telah pecah di garis depan, dan kekuatan kita tidak cukup. Garis depan akan menyebar ke sini cepat atau lambat, dan kamu akan bergerak cepat atau lambat. Lebih-lebih lagi. Mata indah si cantik yang terfokus dan berkata, lagi pula, menurutku kamu harus melatih mentalitasmu. Latih mentalitas saya. Lu An tercengang lagi, meski tidak berani mengatakan bahwa mentalitasnya kuat, setidaknya tidak lemah. Apakah dia perlu berperang untuk mendapatkan pengalaman? Melihat ekspresi Lu An, yang Meiren tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan lemah, memang benar kamu tidak perlu melatih ketenanganmu dalam pertempuran. Namun, kamu hanya memiliki selusin lawan di masa lalu, dan mereka semua adalah master surga. Dalam perang, Anda menghadapi ribuan tentara dan kuda, dan yang ingin Anda bunuh adalah tentara biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Menurutku membiarkanmu membunuh orang biasa akan mengasah kemauanmu. Si cantik yang berkata, jika Anda hanya bisa membedakan antara teman dan musuh, dan bukan kehidupan, maka Anda bisa dianggap memiliki mentalitas yang kuat. Lu An terkejut saat mendengar ini. Alisnya menegang, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Bunuh orang biasa. Benar sekali, sampai saat ini, dia telah membunuh banyak orang, namun selain membunuh ayahnya, orang biasa, dia belum membunuh orang biasa lainnya. Di dunia ini, jumlah guru surgawi sedikit, dan sebagian besar perang masih mengandalkan tentara biasa sebagai kekuatan utama. Meskipun para prajurit biasa ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan guru surgawi. Lagipula, hanya dalam perang kamu bisa merasakan arti hidup dan mati yang sebenarnya. Si cantik yang memandang Lu An dan melanjutkan, kamu memiliki lebih banyak pertempuran di masa lalu, jadi sulit bagimu untuk mengalami arti sebenarnya dari hidup dan mati bersama seorang guru surgawi. Ada banyak orang dari kam guru surgawi di medan perang, dan Anda benar-benar dapat melepaskan kekuatan Anda. Mendengar kata-kata si cantik yang, alis Lu An semakin menegang. Meskipun dia belum pernah berpartisipasi dalam perang, dia tahu bahwa sebagian besar perang akan berlangsung lama, setidaknya beberapa bulan, paling lama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Jika dia memasuki garis depan, dia tidak akan bisa kembali ke kota Danau Ungu untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, jika dia ingin berpartisipasi dalam perang, dia akan melakukannya ketika dia berada di Kerajaan Tian Cheng dan Kerajaan Tengah Malam. Manajemen yang dimilitarisasi terlalu ketat dan memakan waktu. Dia akan kehilangan sebagian besar waktu kultifasinya, yang akan sangat mempengaruhi kemajuan kultifasinya. Dengan demikian, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Namun, saat Lu An hendak menyuarakan kekhawatirannya, yang Meiren tiba-tiba berbicara lagi. Jika Anda pergi ke garis depan, saya dapat menjadikan Anda Wakil Komandan Batalion dari Batalion Master Surgawi. Anda tidak perlu mengambil keputusan, dan tidak ada yang akan mengganggu kultifasi Anda. Kami hanya akan menggunakan Anda saat kami perlu bertarung, atau Anda juga dapat melatih Batalion Master Surgawi. Lu An tertegun dan berkata, Bolehkah? Tidak ada yang salah dengan itu. Si cantik yang berkata, operasi Batalion Master Surgawi berbeda dari operasi prajurit biasa. Semua orang akan fokus pada kultifasi, apalagi Komandan Batalion. Lu An sedikit mengangguk. Ia harus mengakui bahwa ia memang tergoda. Jika dia bisa berkultifasi dengan damai, berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata kapan saja, dan melindungi kota Danau Ungu dan negara-negara sekitarnya, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Namun, dia baru saja kembali ke kota Danau Ungu. Lu An sedikit berkonflik di hatinya. Dia baru saja berjanji kepada semua orang bahwa dia tidak akan pergi dalam waktu singkat. Jika dia pergi sekarang, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak berperasaan dan mengingkari janjinya? Di samping, Yang Mu melihat penampilan Lu An dan hatinya sakit. Namun, dia tidak egois. Dia menyukai Lu An, tapi dia juga tahu apa yang baik untuk Lu An. Ini akan membuat kekuatannya tumbuh lebih cepat. Selama Lu An tidak lagi takut untuk kembali ke kota Danau Ungu, itu akan menjadi situasi terbaik baginya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Yang Mu membuka mulutnya dengan susah payah, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tersenyum, dan berkata, selama kamu sering memikirkan tempat ini, itu akan baik-baik saja. Lu An memandang Yang Mu, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia masih berjuang di dalam hatinya. Bahkan, dia juga sedikit lelah karena berjalan di luar. Ia juga lelah dan ingin berhenti dan berkultivasi dengan damai. Saya bisa berbicara dengan Liu Yi, si cantik yang memandang Lu An dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu mengkhawatirkan perasaan orang lain. Mereka bukanlah orang yang sok. Lu An mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, tapi Liu Lan. Dia tidak bisa pergi bersamamu. Si cantik yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan serius, dia bukan dari sini. Meskipun dia siap untuk menetap, setidaknya dia tidak perlu berpartisipasi dalam perang sekarang. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam perang, dia tidak bisa pergi ke tempatmu. Semua guru surgawi tingkat 6 harus mendengarkan perintah. Jika tidak, jika ada tambahan guru surgawi level 6 di suatu tempat, itu pasti akan mengganggu garis depan medan perang. Lu An terkejut saat mendengar ini, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa guru surgawi tingkat 5 tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perang, tetapi guru surgawi tingkat 6 memilikinya. Jika guru surgawi level 6 tiba-tiba muncul di suatu tempat, itu pasti akan memicu pertempuran skala besar. Namun, ketika si cantik yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, Lu An masih tidak berpikir untuk pergi. Meskipun dia tahu bahwa pergi ke sana mungkin ada manfaatnya, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kerugiannya. Jika kamu memperlakukan kota danau ungu sebagai rumahmu, kamu harus keluar dan bertarung. Si cantik yang berkata dengan acu tak acu, kalau tidak, apakah kamu ingin kami para wanita keluar dan bekerja untukmu? Mendengar ini, Lu An memandang si cantik yang dengan bingung dan tertawa getir. Meskipun apa yang dia katakan sepenuhnya masuk akal, dia memang jauh lebih rendah daripada si cantik yang Saya akan pergi ke garis depan. Karena dia sudah mengatakan ini, Lu An secara alami tidak dapat berpikir lagi dan berkata, tetapi saya benar-benar tidak pernah berpartisipasi dalam perang, dan saya tidak tahu bagaimana cara berperang. Saya hanya akan mendengarkan pengaturan orang lain, selama tidak mengganggu kultivasi saya sehari-hari. Oke. Mendengar kata-kata Lu An, si cantik yang segera menganggup dan berkata, Baiklah, dalam empat hari, kota danau ungu kita akan mengirimkan batalion guru surgawi yang baru dibentuk ke garis depan. Kandidat komandan batalion telah diputuskan. Anda akan menjadi wakil komandan batalion. Pada saat yang sama, saya akan memberi Anda posisi wakil penguasa kota-kota danau ungu. Bahkan jika komandan batalion memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, Anda dapat segera memecatnya. Mendengar ini, Lu An tercengang. Dia tidak menyangka si cantik yang begitu teliti. Dia tersenyum canggung dan berkata, Oke. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Habiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Si cantik yang memandang Lu An dan berkata dengan lembut, Tidak mudah bagimu untuk kembali, kamu harus memberi mereka waktu. Tubuh Lu An bergetar dan dia menoleh untuk melihat Yang Mu. Dia menemukan bahwa Yang Mu juga menatapnya dengan penuh harap, tapi ini membuat hati Lu An bergetar. Dia tidak mau. Meski egois, dia sebenarnya tidak mau. Saat ini, dia tidak ingin menunda waktu untuk berkultivasi, karena setiap hari yang dia siasakan berarti dia membutuhkan satu hari lagi untuk bertemu Fuyu. Memikirkan hal ini, hati Lu An menjadi sangat berat, dan dia tidak ingin melakukan apapun yang tidak berhubungan dengan kultivasi. Namun, Lu An segera mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan mencoba menghabiskan lebih banyak waktu dengan semua orang dalam beberapa hari ke depan. Mendengar jawaban Lu An, si cantik Yang dan Yang Mu menghela nafas lega. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat hari kemudian. Dalam empat hari ini, Lu An berusaha sekuat tenaga untuk menemani para wanita di sini. Namun, itu bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai sahabat. Dia menjaga jarak kemana-mana, dan dia akan menghindari tindakan apapun yang melewati batas. Dia tidak ingin melakukan apapun yang mengecewakan mereka, dan begitu malam tiba, dia akan segera kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Namun, empat hari masih terlalu singkat, terutama bagi para wanita yang telah menunggu selama beberapa bulan. Namun, seperti yang dikatakan si cantik Yang, para wanita ini bukanlah orang-orang yang sok. Bahkan ketika mereka mengucapkan selamat tinggal pada Lu An tadi malam, mereka tidak mengatakan apapun yang tidak menyenangkan. Dan pada hari ini, empat hari kemudian, akhirnya tiba waktunya untuk berangkat ke garis depan. Lu An bangun pagi-pagi sekali dan sampai di Alun-Alun di rumah Tuan Kota. Dia melihat sudah ada hampir seratus guru surgawi yang menunggu di Alun-Alun. Setelah melihat kedatangan Yang Mu, mereka semua berdiri tegak. Para guru surgawi juga memiliki peraturan. Ketika Yang Mu berdiri di depan semua orang, semua guru surgawi segera memberi hormat dan berkata, Salam Tuan Kota, Wakil Tuan Kota. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Mu telah menyebarkan berita bahwa Lu An adalah Wakil Penguasa Kota. Orang-orang di Kammaster surgawi juga tahu bahwa Wakil Tuan Kota akan mengikuti pasukan, jadi mereka tidak terkejut. Lu An menganggup kepada semua orang dan pindah ke barisan perkemahan guru surgawi. Mereka memandang Yang Mu bersama-sama dan menunggunya memberi perintah. Aku tidak akan banyak bicara, kalian semua harus menjaga dirimu sendiri. Yang Mu melihat sekeliling dan akhirnya menatap Lu An dan berkata, Saya berharap perang akan segera berakhir dan saya dapat segera kembali. 776 Dua jam kemudian, Orang-orang dari Batalion Master surgawi semuanya menunggangi kuda terbaik. Saat ini, mereka telah meninggalkan Kota Dana Ungu dan memasuki hutan. Ketergesaan awal akhirnya sedikit melambat. Bagaimanapun, kuda akan lelah, jadi semua orang sedikit rileks. Semua orang menunggangi kudanya masing-masing. Lu An dan komandan batalion dari Batalion Master surgawi berjalan di depan. Yang Mu tidak memberitahunya tentang Batalion Master surgawi, jadi dia harus memahaminya sendiri. Bolehkah saya mengetahui nama komandan batalion? Lu An bertanya kepada komandan batalion sambil berkendara. Ah, nama bawahan ini adalah Nihan. Komandan Ni berkata sambil tersenyum. Lu An menganggup dan berkata sambil tersenyum, Komandan Ni, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya wakil komandan batalion di sini. Saya tidak tahu apa-apa tentang perang. Saya masih perlu mendengarkan perintah Anda. Mendengar kata-kata sopan Lu An, tidak hanya Nihan, tetapi para guru surgawi di belakangnya juga menghela nafas lega. Dari awal perjalanan hingga saat ini, mereka belum mengucapkan sepatah katapun. Mereka takut Lu An tidak senang dan menghukum mereka dengan hukum militer. Seseorang harus tahu bahwa meskipun mereka adalah guru surgawi, mereka tetaplah prajurit. Komandan Ni, saya tidak tahu banyak tentang Batalion Master surgawi kita dan situasi spesifik di garis depan. Bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Lu An bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Komandan Ni segera berkata, termasuk kamu dan aku, Batalion Master surgawi kita berjumlah 89 orang. Di antara mereka, ada 6 guru surgawi tingkat 4, 22 guru surgawi tingkat 3, dan 60 guru surgawi tingkat 2. Ngomong-ngomong, apa kekuatanmu, Tuan Kota? Saya berada di awal level 4. Lu An tersenyum dan berkata, kalau begitu, seharusnya ada 7 guru surgawi tingkat 4. Guru surgawi tingkat 4. Tidak hanya Nihan, tetapi semua guru surgawi di belakangnya terkejut saat mendengar ini. Berapa umur wakil Tuan Kota ini? Dia sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 4. Mereka, yang awalnya tidak puas dengan wakil Tuan Kota dan wakil komandan batalion ini, segera membuang pikirannya. Mereka memandang Lu An dengan rasa hormat di mata mereka. Kekuatan adalah hal yang paling berguna kemanapun seseorang pergi. Aku tidak menyangka penguasa kota akan menjadi guru surgawi tingkat 4. Itu sungguh memalukan. Nihan hanya bisa menghela nafas. Komandan Ni, kamu menyanjungku. Lu An tersenyum dan berkata, juga, jangan panggil aku Tuan Kota. Panggil saja aku dengan namaku. Lu An cukup. Beraninya aku. Nihan buru-buru menolak. Tidak apa-apa. Kamu senior. Memanggilku Lu An sudah sangat bagus, kata Lu An. Ini, Nihan melihat bahwa Lu An tidak bercanda, jadi dia berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu wakil komandan batalion. Mendengar kata-kata Nihan, Lu An tahu akan sulit memaksanya memanggil namanya, jadi dia tidak memaksa. Oke, bagaimana situasi di garis depan? Garis depan. Ketika membicarakan bisnis, wajah Nihan tiba-tiba menjadi serius. Ia berkata, garis depan sangat panjang. Meluas hingga perbatasan tiga negara, yaitu Yuanbei, Sangki, dan Donghua. Perang pecah di seluruh medan perang kapan saja. Masyarakat ketiga negara tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, dan dengan bantuan negara lain, mereka mampu bertahan hingga saat ini. Tapi saya tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Bagaimanapun, kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan sekarang, tidak ada harapan untuk melakukan serangan balik. Sedangkan bagi kami, nomor kami adalah batalion guru surgawi ke-14 kota Danau Ungu. Kami sedang menuju ke perbatasan timur Laut Sangki. Ada juga perang di sana, tetapi ini bukan bagian yang paling intens. Nihan berkata dengan serius, guru surgawi di sana perlu dikirim ke medan perang lain, jadi selalu ada kekurangan guru surgawi. Kami akan mengisi kekosongan tersebut. Luan mengangguk, tapi dia sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sangki. Ia masih ingat ketika Raja Baru Sangki naik tahta, hal itu menimbulkan banyak ketidakbahagiaan. Terlebih lagi, Raja saat ini, Kiyu, adalah orang yang tidak bermoral. Dia agak tidak senang karena mereka akan bertarung di Sangki. Namun, meski dia tidak bahagia, ini adalah sesuatu untuk kota Danau Ungu. Dia tidak akan gegabuh. Luan menoleh untuk melihat Nihan dan bertanya, apakah kita perlu melapor ke ibu kota Kekaisaran Sangki, atau kita harus pergi langsung ke garis depan. Langsung ke garis depan, Nihan segera berkata, kita bahkan tidak bisa berperang di masa perang. Bagaimana kita bisa punya waktu untuk melapor? Itu benar, Luan menganggup dan menghela nafas lega. Ia berkata, namun, akan memakan waktu lama untuk mencapai garis depan dari sini. Sekalipun kita melakukan perjalanan siang dan malam, setidaknya akan memakan waktu satu atau dua bulan. Bisakah kita tiba tepat waktu? Haha, Wakil Komandan Batalion, kamu terlalu banyak berpikir. Selalu ada cara untuk menghadapi perang. Nihan tertawa dan berkata, untuk memungkinkan kami para guru surgawi mencapai garis depan sesegera mungkin, guru surgawi tingkat enam dari setiap negara telah menyiapkan banyak susunan transportasi di berbagai sudut. Meskipun rangkaian transportasi hanya dapat mengangkut beberapa orang dalam satu waktu, 15 menit sudah lebih dari cukup bagi kita semua. Nihan mengangkat kepalanya dan menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan. Dia berkata, selama kita melintasi pegunungan ini dan mencapai perbatasan sangki, akan ada jalur transportasi di sana. Saat itu, kita akan masuk satu persatu dan langsung diangkut ke pegunungan dekat garis depan. Luan tiba-tiba tercerahkan. Dia telah melupakan formasi teleportasi. Namun, susunan transportasi yang dibuat oleh guru surgawi tingkat enam memang terbatas kemampuannya. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa jika dipasang oleh seorang ahli, ia bahkan dapat mengangkut puluhan ribu orang sekaligus. Kelompok itu tidak turun dari kudanya. Mereka bergegas dan makan jatah kering untuk makan siang. Akhirnya, mereka sampai di ujung pegunungan pada malam hari. Benar saja, ada rangkaian angkutan umum yang khusus didirikan di perbatasan sangki. Susunan transportasi ini dapat diaktifkan oleh siapa saja. Namun, lokasi susunan transportasi ini juga sangat dirahasiakan. Kalau tidak, tidak baik jika ditemukan oleh musuh dan langsung menyerang ke dalam. Setelah Nihan membuka susunan transportasi, dia segera membagi kelompok itu menjadi beberapa kelompok dan mengirim mereka masuk. Luan dan beberapa orang adalah kelompok pertama yang memasuki barisan transportasi. Setelah sepuluh napas singkat, hutan pegunungan di perbatasan timur laut sangki menyala dengan seberkas cahaya. Beberapa orang tiba-tiba melompat keluar dari barisan transportasi di udara. Bang! Mereka semua berdiri di tanah. Beberapa guru surgawi, karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan susunan transportasi, tidak terbiasa dan hampir jatuh ke tanah. Luan menangkap mereka satu per satu dan menstabilkannya. Terima kasih, Wakil Komandan Batalion. Orang-orang di sekitar berkata satu demi satu. Luan menganggup dan mengangkat kepalanya untuk melihat susunan transportasi di udara. Segera, guru surgawi lainnya keluar satu demi satu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh Batalion Master Surgawi telah berhasil melewatinya. Setelah jalur transportasi ditutup, Nihan menghitung jumlah orang dan berkata kepada semua orang, kita akan mencapai kam setelah sekitar 60 mil lagi. Ayo cepat! Ya! Suara mendesing. Saat semua orang merespons, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di kejauhan. Tiba-tiba, hati semua orang bergetar ketika mereka buru-buru melihat ke kejauhan. Karena lokasi susunan transportasi berada di puncak gunung, semua orang dapat melihat dengan jelas cahaya yang datang dari kejauhan. Untuk dapat melihat cahaya dari jarak 60 mil, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar cahayanya. Itu arah perkemahan. Hati Nihan bergetar saat dia buru-buru berteriak, sesuatu mungkin telah terjadi di kam. Semua orang mendengarkan perintahku dan maju dengan kecepatan tercepat. Ya! Segera, semua orang bergegas menuju kam. Di antara mereka, tujuh guru surgawi tingkat empat memimpin dan maju dengan kecepatan tercepat tanpa menunggu. Adapun master surgawi tingkat dua dan tingkat tiga, mereka mempertahankan kecepatan yang sama. Tujuh guru surgawi tingkat empat mempertahankan kecepatan yang sama saat mereka maju menuju kam. Yang mengejutkan para guru surgawi tingkat empat lainnya adalah bahwa meskipun Luan baru berada di awal tingkat empat, kecepatannya tidak berbeda dengan guru surgawi tingkat empat. Seorang guru surgawi tingkat empat sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di medan perang. Bagaimanapun, guru surgawi tingkat enam tidak akan memasuki medan perang dan jumlah guru surgawi tingkat lima jauh lebih sedikit daripada guru surgawi tingkat empat. Jarak enam puluh mil bukanlah jarak yang jauh atau jauh bagi seorang guru surgawi tingkat empat. Dengan kecepatan penuh, jaraknya diperpendek dengan cepat. Dikam enam puluh mil jauhnya, pertempuran sedang terjadi pada saat ini. Beberapa saat yang lalu, sekelompok master surgawi musuh melancarkan serangan mendadak di malam hari. Selain itu, target serangan mendadak itu adalah batalion master surgawi. Awalnya, setengah dari guru surgawi di sini telah dipindahkan. Selain serangan mendadak oleh guru surgawi musuh, beberapa orang terluka parah dalam sekejap. Meskipun orang-orang yang tersisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka yang sudah bersiap. Dengan sangat cepat, batalion master surgawi terpaksa mundur. Musuh guru surgawi bergegas masuk ke dalam formasi dan memulai pembantaian. Melawan para guru surgawi ini, para prajurit biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Area manapun yang terkena dampak seni surgawi sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Melihat jumlah mereka berkurang dengan cepat, batalion master surgawi yang tersisa mengertakkan gigi dan melawan musuh dengan sekuat tenaga. Seseorang sudah pergi untuk melapor, dan mereka hanya berharap akan ada bala bantuan secepatnya. Sebelum mereka bisa bertahan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang guru surgawi bumi mengertakkan gigi dan berteriak. Dia telah melepaskan guru surgawi yang defensif untuk bertahan melawan musuh, tetapi di bawah serangan gila musuh, energi asal surgawinya dikonsumsi dengan sangat cepat. Apalagi tubuhnya tidak mampu menahan konsumsi sebesar itu. Tunggu sebentar lagi. Komandan batalion menjadi cemas ketika mendengar hal itu. Kam ini tidak bisa hilang. Dia segera melihat ke tempat lain dan menemukan bahwa guru surgawi lainnya juga berada dalam situasi yang sangat buruk. Terlebih lagi, banyak dari mereka telah tewas dalam pertempuran. Berengsek. Komandan batalion merasa cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berharap bala bantuan segera tiba. Bala bantuan ada di sini. Tiba-tiba ada yang berteriak sehingga membuat tubuh komandan batalion menjadi kaku. Dia bahkan mengira dia sedang berhalusinasi, tetapi dia segera menoleh ke belakang. Setelah itu, dia melihat beberapa sosok bergegas dari jauh. Aura mereka seperti pelangi, seperti binatang buas yang telah dilepaskan dari kandangnya. 777 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tujuh sosok melintas di langit dan dengan cepat memasuki medan perang. Nihan, yang memimpin, berteriak, Batalion guru surgawi ke-14 kota Danau Ungu ada di sini untuk membantu. Begitu dia mengatakan itu, semua anggota aliansi di kam gemetar. Mereka sangat gembira. Komandan batalion begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak percaya mimpinya menjadi kenyataan. Hahaha. Komandan batalion tertawa terbahak-bahak, yang akhirnya berubah menjadi suara, ah ah ah, yang gila. Setelah itu, energi asal surgawi di tubuhnya meledak saat dia menyerang balik ke arah musuh. Tujuh guru surgawi tingkat 4 tiba-tiba memasuki medan perang, memberikan harapan kepada pasukan aliansi. Namun, masih sulit membalikkan keadaan hanya dengan tujuh orang. Termasuk bala bantuan, hanya ada enam belas master surgawi level 4 di kam, sementara musuh memiliki hampir tiga puluh master surgawi level 4. Perbedaannya masih sangat besar. Nihan bertepuk tangan, dan penghalang besar muncul dari tanah. Dia juga seorang guru surgawi bumi, sama seperti komandan batalion. Di malam yang gelap, dia segera mendatangi sisi komandan batalion. Melihat suara pertempuran di sekelilingnya, dia berkata dengan suara yang dalam, saya hanya memiliki tujuh guru surgawi tingkat 4 di sini. Guru surgawi tingkat 2 dan tingkat 3 lainnya tidak banyak, dan mereka akan membutuhkan waktu untuk tiba. Anda adalah komandan batalion, jadi kami serahkan perintahnya kepada Anda. Komandan batalion tidak menolak dan langsung mengangguk sambil berkata, musuh mempunyai jumlah orang yang banyak, kita harus mundur. Anda datang pada waktu yang tepat. Jika tidak, kami bahkan tidak akan bisa mundur. Saya khawatir kita semua akan mati di sini. Baiklah, Nihan segera mengangguk dan berbalik untuk berkata, semuanya, dengarkan perintahku, mundur. Tidak dibutuhkan. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi kata-kata Nihan. Dia bahkan tidak sempat meneriakan kata, mundur. Komandan batalion dan Nihan gemetar saat mereka menoleh untuk melihat orang yang bergegas ke arah mereka. Itu tidak lain adalah Luan. Nihan mengenali Luan, tapi komandan batalion tidak. Namun, melihat Luan masih sangat muda, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, di medan perang, mereka yang tidak mematuhi perintah militer akan dibunuh. Tunggu. Nihan terkejut saat mendengar ini, dan dia dengan cepat berkata, dia adalah. Kita seharusnya memiliki setengah dari jumlah guru surgawi di pihak kita. Luan melihat raungan yang meletus ke segala arah dan menyelan Nihan dengan suara yang dalam. Aku serahkan setengahnya padamu dan setengahnya lagi padaku. Setelah mengatakan itu, sebelum mereka berdua dapat bereaksi, Luan bergegas keluar lagi, langsung menuju guru surgawi tingkat 4 yang sedang menyerang kam militer. Ini, apakah ada yang salah dengan kepala anak ini? Melihat Luan berlari keluar, komandan kam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, seorang level 4 tingkat menengah benar-benar berani menyombongkan diri seperti ini. Nihan juga tercengang. Dia tahu bahwa Luan adalah petarung level 4 tahap awal, tapi apa yang dia katakan tadi agak terlalu berlebihan. Satu orang menghadapi separuh musuh. Bukankah ini sebuah lelucon? Namun, saat berikutnya, mereka berdua tidak bisa lagi tertawa. Mereka berdua berdiri di sana dengan mulut ternganga saat mereka melihat mayat guru surgawi tingkat 4 yang jatuh dari dinding batu di kejauhan. Ini adalah guru surgawi tingkat 4 yang baru saja diserbu Luan. Musuh juga menyadari bahwa Luan sedang bergegas dan segera menembakkan lebih dari 10 batu besar dari dinding batu di bawah kakinya. Namun, hal itu tidak menghentikan kemajuan Luan sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuatnya bergerak lebih cepat. Kemudian, ketika Luan mendekati guru surgawi tingkat 4, mereka bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Luan. Hanya dalam waktu singkat, lawannya tewas. Mayat itu jatuh langsung dari dinding batu dan menghantam tanah, menimbulkan awan debu. Itu sama biasa dengan mayat seorang prajurit biasa. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kemudian, Komandan Kam tiba-tiba berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, serangan balik. Semuanya, lakukan serangan balik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Mereka terkejut dan tidak mengerti mengapa perintahnya adalah melakukan serangan balik. Namun, di medan perang, perintah militer bagaikan gunung. Segera, semua orang berhenti mundur dan bergegas menuju musuh. Musuh terkejut dengan situasi ini, tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Ketika mereka melihat pihak lain tidak lari tetapi bergegas untuk mati, mereka tertawa bahagia. Namun, mereka segera tidak bisa tertawa lagi karena menyadari bahwa teman mereka menghilang satu per satu. Entah itu aliansi atau musuh, mereka segera menyadari bahwa sesosok muda sedang melintasi medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap guru surgawi yang dia hadapi akan segera dibunuh, seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada guru surgawi yang dapat bertahan lebih dari dua tarikan napas di tangannya. Ini mengejutkan semua orang. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana pemuda ini menghadapi lawan-lawannya. Tentu saja, ini juga merupakan kesan yang ditinggalkan oleh pertempuran Luan pada kebanyakan orang. Dalam waktu singkat, total enam guru surgawi telah tewas di tangan Luan. Hal ini diperhatikan oleh semua guru surgawi yang hadir, termasuk musuh. Pemimpin musuh panik dan dengan cepat berteriak, Teman-teman, ayo bekerja sama dan bunuh orang ini. Suara mendesing. Segera, total delapan guru surgawi datang ke sisi pemimpin. Sembilan guru surgawi memandang Luan secara bersamaan. Setelah bergabung, aura dan niat membunuh yang mereka pancarkan menjadi sangat kuat. Segera, Luan menghentikan aktivitasnya dan berdiri di atas pohon besar untuk melihat musuh di kejauhan. Sembilan orang. Luan sedikit menyipitkan matanya. Dia tertarik dengan perkataan sembilan orang. Suara mendesing. Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan memimpin untuk bergegas menuju sembilan orang itu. Ketika kesembilan orang itu melihat musuh benar-benar menyerbu ke arah mereka, mereka justru panik. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi pemimpinnya dengan cepat berteriak, serang. Wus! Empat guru surgawi dengan atribut api, guntur, dan logam segera bergegas menuju Luan. Pada saat yang sama, guru surgawi dengan atribut tanah dan kayu segera menggunakan teknik surgawi mereka untuk bekerja sama dengan empat guru surgawi tipe ofensif di depan mereka untuk menyerang. Para guru surgawi dari batalion guru surgawi tahu cara bekerja sama dengan sangat baik. Luan sudah lama mengetahui hal ini. Meski begitu, Luan tidak takut. Sebaliknya, dia bergegas maju lebih cepat. Sengatan ular petir. Atribut guntur guru surgawi meraung. Tiba-tiba, serangan seperti ular berbisa, lebar dua kaki dan panjang lebih dari sepuluh kaki menyapu ke arah Luan. Ular petir membuka mulutnya, dan jaring petir tebal yang terjalin menyebabkan ketakutan di hati orang-orang. Di saat yang sama, api berjatuhan dari langit. Ada juga master surgawi dengan atribut logam yang menyerang dari kedua sisi. Tanah di bawah kaki mereka seketika menjadi sangat keras. Dengan kerja sama seperti itu, sepertinya Luan tidak punya cara untuk mundur. Namun, mata Luan masih tenang. Begitu tenangnya sehingga ketika musuh melihat sepasang mata ini, mereka akan merasakan getaran dari lubuk hati mereka. Karena mereka takut sengatan ular petir akan mempengaruhi mereka, semua musuh di langit dan di kedua sisi tidak terlalu dekat dengan Luan. Mereka hanya memastikan bahwa Luan tidak bisa mengelak dengan paksa. Dengan kata lain, sengatan ular petir akan mencapainya terlebih dahulu, diikuti oleh musuh. Luan tiba-tiba membentuk dinding es besar di depannya. Lebarnya lima kaki dan tinggi tiga kaki. Di bagian bawah tembok ada pisau yang sangat tajam. Luan meraung dengan marah dan dengan kejam menembus dinding es ke tanah keras sejauh lebih dari sepuluh kaki. Atribut bumi, guru surgawi di kejauhan tercengang. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah medan perang, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Tanah ini adalah teknik surgawi yang membuatnya terkenal. Dia tidak menyangka itu akan tertembus es. Sesaat kemudian, sengatan ular petir langsung bertabrakan dengan dinding es. Dampak mengerikan tersebut nyatanya tidak memecahkan dinding es yang lebarnya hanya lima kaki itu. Sebaliknya, hal itu menyebabkan tanah retak karena dampaknya. Namun kenyataan membuktikan bahwa tanahnya memang sangat keras. Hanya setengah dari dinding es yang runtuh dan kekuatan sengatan ular petir diblokir. Para guru surgawi di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat ini, terutama guru surgawi atribut api yang turun dari langit. Ini karena dinding es yang setengah runtuh tidak hanya menghalangi sengatan ular petir, tetapi juga mengisolasi apinya sepenuhnya. Namun, esnya masih tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Atribut logam Celestial Masters di kedua sisi juga bergetar. Melihat luan yang berada di bawah tembok es besar, mereka berdua hanya bisa memasuki dinding es dan bertarung. Ini juga merupakan tujuan luan. Mengisolasi medan perang dan mengalahkan mereka satu per satu. Yang dia inginkan adalah musuh datang satu per satu dan mati. Melihat dua musuh menyerang dari kiri dan kanan, mata luan sedikit menyipit. Belati es muncul di tangannya. Ketika tombak kedua orang itu datang menusuknya, dia mengangkat tangannya dan dengan akurat mengenai area pertemuan kepala tombak dan badan tombak. Ding! Ding! Segera, kedua tombak itu terlempar ke belakang sejauh dua kaki. Namun, keduanya sangat kuat. Mereka segera menarik tombaknya kembali dan mengarahkannya ke tubuh luan. Namun, saat ini, luan juga pindah. Semakin banyak kekuatan yang digunakan, semakin banyak beban yang ditimbulkan pada tubuh. Dengan kata lain, tubuhnya akan semakin kaku. Apalagi saat mereka berdua menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik tombaknya ke belakang, hal itu akan menyebabkan keduanya tertancap di tempatnya. Luan melemparkan kedua belati di tangannya, mengarah langsung ke dada kedua pria itu. Menggunakan kekuatan di kedua lengannya, dada adalah yang paling tegang dan juga paling mustahil untuk dihindari. Namun, mereka berdua tidak takut saat melihat belati datang ke arah mereka. Mereka berdua mengenakan baju besi. Serangan belati semacam ini bahkan tidak dapat merusak armor mereka sama sekali. Setelah melempar belati, Luan dengan cepat membungkuk dan membiarkan kedua tombak itu menembus tubuhnya. Namun, pada saat tombak itu lewat, dia segera mengangkat tangannya dan meraih kedua tombak itu. Ding, ding. Dua suara tajam dan membosankan terdengar. Kedua belati es itu sebenarnya dipaku di dada keduanya. Meskipun mereka tidak menembus armornya, mereka menembus setidaknya seperti tiganya. Keduanya kaget. Pada saat ini, Luan meminjam kekuatan kedua tombak itu sebelum kekuatan kedua tombak itu menghilang dan benar-benar menarik tubuh mereka ke arahnya dalam sekejap. Tubuh bagian atas terlalu kuat dan tubuh bagian bawah tidak stabil. Ini adalah masalah umum yang dialami sebagian besar guru surgawi. Karena mereka hanya fokus pada keterampilan surgawi dan tidak memperhatikan keterampilan tempur mereka sendiri, ketika Luan menarik mereka ke dekatnya, tombak mereka segera kehilangan efektifitasnya. Keduanya kaget. Mereka segera meninggalkan tombak mereka dan meninju kepala dan dada Luan. Namun, Luan telah mengetahui serangan mereka. Setelah menghindar, Luan bergegas maju. Tangannya terkepal yang dilapisi es. Dia dengan keras mengayunkannya ke belati es di pelindung dada keduanya. Bang, bang. Kedua tinju menghantam belati. Belati itu langsung menembus armor dan masuk ke dada mereka. 778. Kedua guru surgawi dengan atribut logam melebarkan mata mereka saat mereka melihat belati yang menembus baju besi mereka. Mata mereka dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan. Mereka telah melihat pemuda ini dengan santai membunuh rekan satu timnya, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah dia lakukan. Sekarang setelah mereka bertarung dengan pemuda ini, mereka menyadari betapa menakutkannya hal-hal yang tidak dapat mereka lihat dengan jelas. Perbedaan. Perbedaan keterampilan tempur seperti langit dan bumi. Udara dingin dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, membekukan organ dalam mereka hampir seketika. Udara dingin memaksa masuk ke dalam pikiran mereka, menyebabkan mereka kehilangan kesadaran terakhirnya. Bang, bang. Dua guru surgawi dengan atribut logam jatuh ke tanah, tubuh mereka sekeras es loli. Suara mendesing. Pada saat ini, guru surgawi dengan atribut petir dan guru surgawi dengan atribut api tiba di luar dinding es dan melihat mayat rekan satu tim mereka. Mereka tahu betul kekuatan rekan setimnya. Mereka juga bergegas, jadi bagaimana mereka bisa mati dalam waktu sesingkat itu. Luan, yang berada di sembilan matahari terik, sudah merasakan bahwa keduanya akan menghubunginya. Dia berbalik untuk melihat guru surgawi dengan atribut api. Segera, tubuh pihak lain bergetar, dan hawa dingin muncul dari dadanya. Suara mendesing. Luan bergegas menuju guru surgawi dengan atribut api. Guru surgawi merasa cemas. Segera, nyala api tebal muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan serta auranya meroket. Pada saat yang sama, guru surgawi dengan atribut petir di sisi lain segera bergerak dan mengejar luan. Ketika luan tiba di depan guru surgawi dengan atribut api, guru surgawi dengan atribut api melayangkan pukulan ke arah luan. Kekuatan dan kecepatannya sangat cepat, bahkan di atas luan. Luan memiringkan kepalanya untuk menghindar. Saat ini, dia sudah sangat dekat dengan orang ini. Bagi guru surgawi dengan atribut api, yang tidak memiliki pertahanan, serangannya sangat sederhana. Dia bahkan tidak mengayunkan tinjunya, tetapi nyala api membubung di sekujur tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menemui api musuh. Setelah itu, musuh terkejut saat mengetahui bahwa apinya telah tersulut dan tertelan oleh api pihak lain. Terlebih lagi, apinya sangat cepat, menyebar langsung ke tubuhnya. Berlari. Guru surgawi dengan atribut api membuat keputusan segera, tetapi ketika api suci sembilan surga menyentuh tubuhnya, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Tubuh guru surgawi dengan atribut api langsung terbakar oleh api, bahkan tidak meninggalkan setitik pun debu. Melihat ini, guru surgawi guntur terkejut. Seseorang yang hidup tiba-tiba menghilang begitu saja. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan dan melarikan diri. Namun, dia sudah berada kurang dari sepuluh kaki dari Luan. Bagaimana Luan bisa membiarkannya kabur? Suara mendesing. Luan berbalik, dan pada saat yang sama, melemparkan belatinya, mengarah langsung ke punggung lawannya. Lawannya terkejut, namun ia masih mampu menghindari serangan tersebut dengan kecepatannya. Namun, begitu dia menghindar, kecepatannya pasti akan berkurang. Pada jarak sedekat itu, sosok Luan melesat dan menyusulnya. Melihat hal tersebut, lawannya merasa isi perutnya akan meledak. Dia buru-buru melepaskan kekuatan guntur dan kilat untuk meledakkan area luas di belakangnya. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak punya pilihan selain segera melepaskan penghalang es di depannya untuk memblokir kekuatan petir. Bang! Kekuatan guntur dan kilat menghantam penghalang es, tapi tidak melukai Luan sama sekali. Namun, Luan hanya bisa menyaksikan musuh melarikan diri. Dia hanya bisa mengejar kekuatan guntur dan kilat menghilang. Namun, ketika Guru Surgawi Guntur bergegas keluar dari dinding es, dia segera berteriak histeris kepada semua orang, mundur. Teriakan ini mengejutkan semua musuh, termasuk pemimpinnya. Faktanya, Guru Surgawi Guntur ini bukanlah Guru Surgawi biasa. Dia adalah wakil pemimpin serangan mendadak ini. Ini adalah pertama kalinya pemimpin itu melihatnya begitu panik. Hatinya hancur, dan dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Terlebih lagi, setelah teriakan ini, moral tentara akan menjadi kendur apapun yang terjadi. Dia segera mengambil keputusan dan berteriak, mundur. Ketika musuh mendengar perintah ini, tubuh mereka gemetar. Mereka segera memaksa lawannya mundur dan berbalik lari. Melihat musuh mundur seperti air pasang, orang-orang di aliansi tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, semua orang terluka parah dan tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Ketika musuh melarikan diri, semua orang di aliansi hanya bisa menghela nafas lega. Kebanyakan dari mereka bahkan duduk di tanah. Para Guru Surgawi memang seperti ini, dan para prajurit biasa bahkan lebih dari itu. Dalam pertempuran antara Guru Surgawi, prajurit biasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi sama sekali. Bahkan jika perintah diberikan oleh petinggi, mereka dapat langsung mencari perlindungan dalam pertempuran antara Guru Surgawi. Namun, pertarungan antara Master Surgawi level 4 terlalu kuat. Tidak ada perlindungan di sini yang dapat menahan kerusakan seperti itu. Mereka tidak pergi sama sekali, tapi sepertiga tentara tewas dalam pertempuran tadi. Sepertiga dari tentara berjumlah 30 ribu orang. Kam militer besar itu penuh dengan bekas pertempuran. Lubang yang dalam, bebatuan, pohon besar, api, dan sebagainya. Mayat para prajurit tercampur, darah 30 ribu orang mewarnai tanah menjadi merah. Bahkan lebih banyak lagi tentara yang terluka parah dan patah lengan dan kaki. Mereka meratap di tempat, tetapi tidak ada yang menyelamatkan mereka karena Guru Surgawi tidak mau menyelamatkan mereka sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu petugas medis menyelamatkan mereka. Luan berdiri di atas dinding es dan mengerutkan kening saat dia memandang dengan serius kemalangan yang tak ada habisnya di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam perang, dan ini juga pertama kalinya dia melihat begitu banyak korban jiwa. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tetapi hatinya sangat berat. Dia dulunya adalah salah satu dari orang-orang biasa ini. Ia juga merasa hidup ini sangat tidak berharga. Melihat orang-orang yang berdarah dan meratap, serta jeritan setelah pertempuran, ini adalah api penyucian yang sesungguhnya di bumi. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba mendarat tidak jauh dari dinding es besar. Itu tidak lain adalah Nihan dan Komandan Batalion Master Surgawi di sini. Setelah keduanya mendarat di tanah, mereka merasakan udara dingin datang dari dinding es tinggi di depan mereka. Udaranya sangat dingin sehingga mereka tidak berani mendekatinya. Nihan mau tidak mau berkata kepada Luan, Wakil Komandan Batalion, Kemarilah. Luan menoleh dan melihat. Dia dengan ringan menginjak dinding es, dan tiba-tiba dinding itu runtuh. Itu berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang. Dengan peningkatan kekuatannya, dia sekarang bisa menghilangkan deep ice yang lebih besar. Ukuran dinding es kebetulan menjadi batasnya. Saat dinding es menghilang, udara dingin juga menghilang. Kedua orang di kejauhan langsung menghela nafas lega. Luan melompat ke depan mereka berdua dan berkata, Komandan Batalion. Nihan memandang Luan dan sangat gembira. Dia tidak tahu kalau kekuatan Luan begitu kuat. Dia segera berkata, Terima kasih untuk saat ini. Kalau tidak, kita harus mundur, dan sebagian besar tentara akan mati di sini. Ya. Komandan Batalion dengan cepat menganggup dan berkata, Saya adalah Komandan Batalion dari Batalion Master Surgawi di sini. Nama saya Susu. Bolehkah saya mengetahui nama pahlawan muda ini? Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan, Wakil Komandan Batalion dari Batalion Guru Surgawi ke-14 di Kota Danau Ungu. Nihan tercengang saat mendengar perkenalan diri Luan. Dia tidak menyangka Luan tidak menyebutkan identitasnya sebagai wakil penguasa kota. Mungkinkah dia tidak mau mengatakannya? Jadi itu pahlawan muda Lu. Susu berkata dengan gembira, Kamu baru saja bisa mundur dalam pertempuran. Saya berterima kasih atas nama semua orang di sini. Komandan Batalion Su terlalu sopan. Kita semua adalah anggota aliansi. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Luan berkata dengan sopan, Masih terjadi kekacauan di mana-mana. Ayo kita selamatkan orang-orang. Setelah berbicara, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia dengan cepat berlari menuju tentara biasa di kejauhan. Ada guru surgawi yang harus diselamatkan, Dan jumlahnya tidak banyak. Dia tidak perlu khawatir. Dia berlari langsung ke arah para prajurit yang sulit diselamatkan di lubang yang dalam Atau di reruntuhan dan menyelamatkan mereka satu per satu. Luan melompat ke dalam lubang yang dalam. Ada banyak orang di dalam lubang. Kebanyakan dari mereka sudah meninggal. Hanya sedikit yang beruntung yang masih terkubur di dalam tanah dan meratap. Lubang itu memiliki kedalaman 4 hingga 5 meter. Jika orang biasa jatuh dari ketinggian seperti itu, mereka akan langsung mati. Merupakan keajaiban bahwa mereka tidak mati. Namun, meski mereka tidak mati, mereka akan setengah lumpuh. Beberapa orang terkubur di reruntuhan. Beberapa dari mereka bagian atas tubuhnya hancur, Sementara yang lain tubuh bagian bawahnya remuk. Mereka hancur parah dan suara lemah mereka meminta bantuan. Namun, mereka tahu betul bahwa jika mereka terjatuh di tempat yang sulit, Mereka hanya bisa menunggu kematian. Jika orang-orang di atas tidak bisa menyelamatkan mereka, Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Namun, mereka juga memiliki keluarga dan anak sendiri. Ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melihat anak-anak mereka lagi, Meskipun mereka laki-laki, mereka tidak bisa menahan tangis. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Dibandingkan rasa sakit, keputus asaan dan kerinduan adalah yang paling fatal. Bang! Suara teredam tiba-tiba terdengar dari samping seorang prajurit yang menangis dengan keras. Saat prajurit itu tidak dapat menahan rasa sakit dan menoleh untuk melihat, Batu besar yang menekan kakinya tiba-tiba terangkat, dan dia segera ditarik keluar. Luan mengerutkan kening dan melihat kaki pria itu yang benar-benar hilang. Matanya serius. Dia tidak tahu bagaimana memperlakukan orang, Jadi dia hanya bisa mengeluarkan pil pemulihan yang dan segera memberikannya kepada pria itu. Pil pemulihan yang sangat efektif, terutama bagi orang biasa seperti ini. Itu hanyalah obat suci untuk penyembuhan. Tunggu di sini. Luan berkata cepat. Aku akan menyelamatkan yang lain dan membawamu bersama. Setelah berbicara, sosok Luan langsung menghilang di hadapannya. Dia sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Namun, ia merasa pil yang baru saja diminumnya telah menekan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan diselamatkan. Hahaha, prajurit itu tertawa keras dengan air mata berlinang. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat kakinya telah menghilang, tawanya tiba-tiba berhenti dan dia mulai menangis lagi. 779. Dua jam kemudian, di kam. Di dalam tenda besar, ada banyak guru surgawi dan jenderal duduk di dalamnya. Pemimpinnya adalah jenderal yang bertanggung jawab atas pasukan ini. Dia adalah jenderal kavaleri tangkas kerajaan Sangki. Meskipun dia hanyalah orang biasa dan bukan seorang guru surgawi, sangat jarang dia dapat mencapai posisi ini. Nihan dan Luan juga ada di dalam tenda. Ketika Sang Jenderal mendengar Suzu, Komandan Kam Guru Surgawi, dia segera bangkit dan datang ke depan Nihan dan Luan. Dia berinisiatif untuk membungkuk dan berkata dengan tulus, Saya Liu Huayren. Terima kasih telah datang membantu. Jenderal terlalu sopan. Nihan dan Luan segera bangkit. Nihan berkata, Sekarang kita semua adalah sekutu. Wajar bagi kita untuk datang dan membantu. Penguasa kota mengirim kita ke sini untuk tujuan ini. Mulai sekarang, kami secara resmi menjadi bagian dari perkemahan guru surgawi di sini. Liu Huayren mendengar ini dan memandang Nihan dengan penuh rasa terima kasih. Dia kemudian melihat ke arah Suzu dan berkata, Saudara Su, meskipun saya tidak bisa ikut campur dalam urusan Kam Guru Surgawi Anda, karena mereka ada di sini, mengapa Anda dan Komandan Ni tidak bersama-sama bertugas sebagai Komandan Guru Surgawi Kam? Tidak masalah. Suzu tersenyum dan berkata, Itu hanya sebuah judul. Ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Liu Huayren memandang Luan dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Saya baru saja mendengar Saudara Su berkata bahwa seorang pahlawan muda membantu kita meraih kemenangan besar. Dia bertarung melawan sembilan guru surgawi sendirian dan membunuh sembilan dari mereka. Apakah itu Anda? Luan mendengar ini dan berkata dengan sopan, Jenderal terlalu baik. Anda terlalu baik, Liu Huayren berkata dengan lantang, Jika kita tidak dapat mengusir musuh, kita semua tahu apa konsekuensinya. Orang-orang di kam guru surgawi mungkin dapat melarikan diri, tetapi seratus ribu tentara semuanya akan mati di sini. Untungnya, Anda di sini untuk mempertahankan pasukan dalam jumlah besar. Terima kasih atas pujianmu, Jenderal, kata Luan. Setelah beberapa kata sapaan lagi, semua orang duduk dan wajah mereka menjadi serius. Faktanya, serangan mendadak malam ini sungguh tidak terduga. Harus diketahui bahwa ini bukanlah sebuah benteng. Bahkan jika mereka berhasil menerobos, itu akan menjadi daerah pegunungan. Selain itu, mereka akan menghadapi garnison lain. Kenapa musuh tiba-tiba menyerang di sini memang masih menjadi misteri. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu garnison lain tentang apa yang terjadi di sini. Ekspresi Liu Huiren serius saat dia berkata, kali ini, kami menderita kerugian besar, namun pihak lain kehilangan sembilan guru surgawi, yang bisa dianggap sebagai kerugian besar. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa kami memiliki guru surgawi yang kuat di kam kami, mereka mungkin tidak akan menyerang kita lagi dalam waktu dekat. Selama periode ini, kita perlu mengatur kembali pasukan kita dan membangun benteng pertahanan. Tidak masalah. Nihan menganggup dan berkata, dengan aku dan komandan batalion Su, hanya perlu waktu seminggu untuk membangun benteng yang kuat. Liu Huiren menganggup dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Nihan berpikir sejenak dan berkata, kami baru saja tiba, jadi kami tidak tahu banyak tentang lingkungan sekitar. Tolong beritahu kami lebih banyak tentangnya. Ah, itu semua salahku. Pikiranku dipenuhi dengan apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar melupakannya. Liu Huiren memukul kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, kami terletak di sisi timur laut negara bagian Sangki. Kami dikelilingi oleh pegunungan. Dua gunung di depan kami adalah dataran, dan dua gunung di belakang kami adalah dataran. Dulu ada sebuah desa kecil di salah satu gunung di belakang kami, tapi karena perang, mereka semua pindah. Setelah melewati dua gunung di belakang kami, ada sebuah kota besar sekitar 100 mil di depan. Ada juga garnisun di kota, dan jumlah garnisun di sana lebih banyak daripada yang kita miliki di sini. Sedangkan musuh, mereka ditempatkan sekitar 100 mil jauhnya dari pegunungan di dataran. Namun, jumlah musuh melebihi kami, jadi kami tidak berani bertindak gegabuh. Selanjutnya perintah yang diberikan kepada kami adalah untuk bertahan. Bahkan jika mereka menyerang, itu bukan kita. Kami hanya perlu memastikan bahwa kami tidak menimbulkan masalah di lini depan. Mendengar kata-kata Liu Huiren, Nihan dan Luuan mengangguk. Nihan berkata, Karena ini adalah pertahanan, aku khawatir kita harus memasang lebih banyak jebakan. Bahkan jika Kam Master Surgawi musuh berhasil menerobos, kita tidak boleh membiarkan pasukan musuh lewat. Itu benar. Liu Huiren mengangguk dan memandang Nihan dengan kagum. Kami telah memasang banyak jebakan di hutan ini. Guru Surgawi, harap berhati-hati saat keluar. Baiklah, kata Nihan. Setelah mengobrol sebentar, semua Guru Surgawi meninggalkan tenda. Suzu memimpin orang-orang dari kota Danau Ungu ke perkemahan Guru Surgawi di sini. Segera, kedua belah pihak bertemu. Namun, dibandingkan dengan kematian para Guru Surgawi kota Danau Ungu, hampir semua Guru Surgawi di sini terluka dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Perkemahan Guru Surgawi di sini awalnya memiliki lebih dari 140 Guru Surgawi, namun sekarang, hanya tersisa kurang dari 40 orang. Master Surgawi level 1 dan level 2 kehilangan nyawa mereka setelah pertempuran antara Master Surgawi level 4. Ada juga banyak Guru Surgawi tingkat 3, dan bahkan dua Guru Surgawi tingkat 4 meninggal. Melihat keadaan menyedihkan dari para Guru Surgawi, para Guru Surgawi dari kota Danau Ungu yang belum pernah mengalami perang mengerutkan kening. Suzu dan Nihan berdiri di depan orang banyak. Suzu membuka mulutnya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan semuanya. Orang-orang ini berasal dari perkemahan Guru Surgawi ke-14 di kota Danau Ungu. Sebanyak 89 Guru Surgawi telah diperintahkan untuk membantu kita bertahan melawan musuh. Mendengar ini, Guru Surgawi di sini menoleh. Mereka yang mampu berdiri melakukannya, sedangkan mereka yang tidak mampu hanya bisa duduk atau berbaring di tanah. Mereka menyapa orang-orang dari kota Danau Ungu. Purple Lake City sekarang menjadi pemimpin aliansi. Negara manapun harus menghormati mereka ketika mereka melihatnya, termasuk para Guru Surgawi. Bagaimanapun, kota Danau Ungu memiliki Guru Surgawi tingkat 7. Setelah melihat keadaan menyedihkan dari para Guru Surgawi, Nihan segera menoleh ke Guru Surgawi penyembuhan di kam dan berkata, cepat pergi dan bantu obati mereka. Iya. Segera, lebih dari 10 Guru Surgawi penyembuhan melangkah maju untuk membantu merawat Guru Surgawi. Para Guru Surgawi yang sedang dirawat berterima kasih kepada mereka. Mereka tidak memiliki rasa permusuhan karena mereka tahu jika bala bantuan tidak datang, mereka akan lebih menderita. Segera, Nihan dan Suzu membangun sekelompok rumah di sekitar mereka, cukup bagi para Guru Surgawi untuk beristirahat dan tinggal. Nihan menoleh untuk melihat Guru Surgawi di belakangnya dan berkata, semua orang lelah setelah seharian bepergian. Pergi dan istirahat. Kita masih harus menunggu semua orang membangun kembali tempat ini besok. Iya, semua orang berkata serempak dan masuk ke dalam rumah masing-masing. Luan hendak berbalik dan pergi, tapi Nihan menghentikannya dan berkata, Luan, aku sudah memberitahu Suzu tentang situasimu. Kamu tidak perlu mendengarkan perintah kami. Kamu hanya perlu bertarung ketika musuh menyerang. Selebihnya, Anda bisa berkultivasi dengan damai. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Luan terkejut saat mendengar itu. Dia menganggup dan berkata, terima kasih. Setelah itu, Luan menemukan rumah paling terpencil dan tinggal di dalamnya. Nihan dan Suzu seharusnya sudah terbiasa membangun rumah seperti itu. Meskipun rumahnya tidak besar, namun juga tidak kecil. Apalagi di dalamnya ada tempat tidur, meja, dan kursi. Beberapa hari yang lalu, Luan juga menyiapkan banyak kebutuhan sehari-hari. Dia mengeluarkan selimut dan barang-barang lain dari cincinnya untuk merapikan kamar. Segera, Luan selesai mengatur semuanya. Setelah itu, Luan duduk di tempat tidur, memejamkan mata, dan fokus pada kultivasi. Sebelum dia menutup matanya, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang pertempuran malam ini dan 30 ribu korban jiwa. Namun, setelah dia menutup matanya, dia benar-benar menjernihkan pikirannya dan tidak memikirkan hal lain. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak bisa diubah. Di dunia ini, hanya ketika seseorang cukup kuat barulah seseorang dapat melakukan apa yang diinginkannya. Dia baru berada di tahap awal level 4 dan masih sangat jauh dari pembangkit tenaga listrik sejati. Dia ingin menerobos ke Guru Surgawi tingkat 5 dalam waktu setengah tahun dan Guru Surgawi tingkat 6 dalam waktu satu tahun. Guru Surgawi tingkat 6 adalah perubahan kualitatif. Orang dalam kabut hitam pernah memberitahunya bahwa ketika dia menerobos ke Guru Surgawi tingkat 6, akan terjadi perubahan kualitatif yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Roda tiga takdir yang unik dan alam dewa iblis yang unik semuanya akan berubah ketika dia menjadi Guru Surgawi tingkat 6. Lu An bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Orang dalam kabut hitam juga memberitahunya bahwa meskipun dia menjadi Guru Surgawi tingkat 5, dia tidak akan mampu bersaing dengan Guru Surgawi tingkat 6 melalui alam dewa iblis. Kesenjangan antara Guru Surgawi tingkat 5 dan Guru Surgawi tingkat 6 bukanlah sesuatu yang dapat dijembatani melalui cara lain. Apa yang disebut mencapai surga dalam satu ikatan bukanlah lelucon. Lu An sedikit mengernyit. Dia menjernihkan pikirannya dan fokus pada kultivasi. Budidaya ini berlangsung selama satu setengah bulan. Selama ini, dia tidak keluar rumah sekalipun. 780 Setelah terus-menerus berkultivasi selama satu setengah bulan tanpa keluar, Lu An akhirnya bersedia pindah dan keluar untuk melihat-lihat. Mendorong pintu hingga terbuka, salju tebal berputar-putar di udara. Angin dingin bertiup kencang, dan salju tebal menerpa wajahnya di udara. Salju di luar pintu setinggi satu kaki, dan menginjak salju tidak mencapai mata kaki. Dalam satu setengah bulan ini, makanan dan minuman Lu An dikirim oleh orang luar, dan dia juga tahu bahwa di luar sedang turun salju. Meskipun dia tidak kedinginan, agar orang lain tidak menganggapnya sebagai orang luar, dia tetap mengenakan pakaian di dalam ring. Pakaian perkemahan guru surgawi tidak dibagikan pada waktu yang bersamaan, terutama pakaian musim dingin, karena tidak ada artinya. Satu-satunya benda di cincin Lu An yang bisa dipakai di musim dingin tidak lain adalah pakaian yang diberikan Yao Yao padanya. Memikirkan hal ini, Lu An tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah berjanji untuk pergi ke Sengoku untuk sering menemuinya, terutama terakhir kali dia melihat Yao Yao dan buru-buru pergi. Dia juga mengatakan ini, tetapi sekarang 10 bulan telah berlalu dan dia masih punya tidak dikembalikan. Memikirkan hal ini, Lu An tidak bisa menahan cemberutnya, dia tidak ingin menjadi orang yang tidak menepati janjinya. Sekalipun dia sudah mengingkari janjinya, dia tidak ingin membiarkannya begitu saja. Dia harus memilih hari untuk pergi dalam waktu dekat. Dan dalam waktu setengah bulan, itu akan menjadi malam tahun baru. Dia juga berjanji pada Yangmu bahwa dia akan kembali ke kota Danau Ungu untuk malam tahun baru. Setelah beberapa hari di kota Danau Ungu, dia akan membiarkan si cantik yang membawanya ke gerbang dunia ilahi. Dengan jubah putih di kapal, temperamen Lu An sepertinya telah banyak berubah. Sudah satu setengah bulan penuh sejak dia keluar. Selain orang-orang yang mengiriminya makanan setiap hari, dia tidak melihat orang lain. Tapi ini juga berarti tidak ada perang dalam satu setengah bulan ini, yang bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lu An berjalan keluar. Karena perkemahan Guru Surgawi berada di tengah gunung, dan sebagian besar pasukan ditempatkan di kaki gunung, Lu An dapat melihat keseluruhan gambar dalam sekejap. Jejak perang satu setengah bulan yang lalu telah lama tertutup, dan ada benteng dan tembok besar di depannya. Ini bukanlah batu biasa, tapi tanah keras yang terus-menerus dilepaskan oleh Guru Surgawi tingkat empat. Lu An berjalan di hutan pegunungan, salju di sekitarnya menutupi tubuhnya, dan segera kepala dan tubuhnya ditutupi lapisan salju putih. Namun, dia tidak peduli dan terus berjalan dengan tenang. Jarang sekali dia sendirian dengan begitu banyak waktu luang, dan dia sangat menghargai waktu ini. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat secercah cahaya di kejauhan, disusul dengan suara benturan yang tumpul. Lu An menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat ada banyak orang yang berdebat di tengah jalan mendaki gunung. Seharusnya para Guru Surgawi dari Barak Guru Surgawi sedang berdebat satu sama lain. Lu An tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Barak Master Surgawi setiap hari untuk melatih kerja tim dan keterampilan bertarung mereka. Namun, Lu An hanya melihatnya sekilas sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melanjutkan berjalan-jalan di hutan. Dia tidak mau pergi. Dia hanya memberi dirinya waktu satu jam untuk bersantai. Setelah satu jam, dia akan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Namun, tidak lama setelah Lu An pergi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Menilai dari kecepatannya, pihak lain seharusnya adalah Guru Surgawi tingkat dua. Lu An berbalik dan melihat seorang Guru Surgawi berlari ke arahnya. Lu An berhenti dan menunggu Guru Surgawi tiba di depannya. Dia pernah melihat Guru Surgawi ini sebelumnya. Dia adalah seorang Guru Surgawi dari Barak Guru Surgawi kota Danau Ungu. Akhirnya, Guru Surgawi tiba di hadapannya. Dia berhenti di salju dan buru-buru membungkuk pada Lu An. Salam, Wakil Komandan Batalion. Apa masalahnya? Lu An bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada serangan musuh? Tidak. Guru Surgawi buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata, itu Komandan Batalion nih. Dia memerintahkan kami untuk memundang Anda ke Barak Guru Surgawi setiap kali Anda keluar dari kamar Anda dan memberi semua orang beberapa petunjuk tentang keterampilan tempur mereka. Lu An terkejut saat mendengar ini. Lalu, dia tersenyum pahit. Sejujurnya, dia bukannya pelit dengan kemampuan bertarungnya, juga bukan karena dia pelit dengan waktunya. Hanya saja keterampilan bertarungnya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam satu atau dua hari. Bahkan baginya, butuh waktu satu tahun untuk disiksa dan dipukuli oleh orang-orang di kabut hitam untuk berlatih. Bagaimanapun, ini adalah Barak Militer, dan dia adalah Wakil Komandan Batalion. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, Ayo pergi. Ya, Guru Surgawi buru-buru berkata dengan terkejut. Keduanya tidak sengaja terburu-buru, atau lebih tepatnya, Lu An tidak sengaja terburu-buru. Sebaliknya, mereka berjalan menuju Barak Master Surgawi dengan santai. Guru Surgawi secara alami tidak berani menyusul atau mendesaknya. Akhirnya, hampir setengah jam setelah Lu An tiba di Barak Guru Surgawi, Lu An dapat melihat dua Guru Surgawi bertarung sengit dari jauh. Tidak, tidak, caramu menghadapinya salah. Nihan berdiri dan menghentikan pertempuran. Sudah berapa kali ku bilang padamu untuk tidak menggunakan kekerasan dalam pertempuran. Kamu harus belajar bagaimana melindungi dirimu sendiri. Jangan selalu berpikir untuk bertukar nyawa dengan orang lain. Sama seperti skill Surgawi miliknya barusan, kamu hanya perlu menyelam ke bawah tanah untuk menghindarinya. Mengapa Anda harus menghadapinya secara langsung? Di sampingnya, Su Zhu menganggup dari kursinya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Nihan. Nihan tertegun dan buru-buru melihat ke belakang. Segera, dia melihat Lu An berpakaian putih perlahan berjalan dari jauh. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia buru-buru berteriak, Lu An. Teriakannya langsung menarik perhatian semua orang, termasuk Su Zhu. Semua orang menyaksikan Lu An berjalan selangkah demi selangkah dari jauh. Ketika dia akan tiba, Nihan bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Lu An, kamu akhirnya keluar. Nihan dengan senang hati meraih bahu Lu An dan berkata dengan keras, kamu telah mengasingkan diri selama satu setengah bulan. Kamu benar-benar sabar dalam hal berkultivasi. Jika itu aku, aku khawatir aku bahkan tidak akan melakukannya. Bisa bertahan tujuh hari. Saya tidak melakukan apapun setelah keluar, jadi saya telah berkultivasi. Lu An tersenyum, lalu memandang Su Zhu di sampingnya dan berkata, Komandan Batalion Su. Su Zhu juga tersenyum dan berdiri di hadapan Lu An. Dia berkata, Anda datang pada waktu yang tepat. Kami sedang berlatih. Apakah Anda ingin memberi mereka beberapa petunjuk? Tidak perlu. Lu An berkata sambil tersenyum, kedua Komandan Batalion telah cukup mengajari mereka. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Saya akan kembali setelah beberapa saat. Bagaimana bisa, karena kamu di sini, bagaimana mungkin kamu tidak memberi mereka beberapa petunjuk? Nihan berkata dengan keras, lagi pula, cuaca hari ini sangat bagus. Jika kita tidak bertarung, kita akan mengecewakan langit. Huuh. Angin dan salju bersiul, menyebabkan wajah orang-orang di sekitarnya menjadi sangat canggung. Lu An juga sedikit malu dan berkata, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberikan petunjuk kepada orang lain. Kalau begitu tunjukkan pada mereka beberapa gerakan. Suzu segera membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, satu setengah bulan yang lalu, meskipun Komandan Batalion Ni dan saya melihat pertempuran Anda, sebagian besar guru surgawi belum melihatnya. Mereka hanya tahu bahwa Anda kuat, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa Anda tidak menunjukkan beberapa gerakan kepada mereka? Biarkan orang-orang ini melihat apa itu keterampilan tempur yang sebenarnya. dan betapa ahli tempur yang sebenarnya. Lu An mendengar ini dan tersenyum pahit. Label Suzu ini tidaklah kecil. Jika dia benar-benar kehilangan muka nanti, itu akan sangat buruk. Lalu dengan siapa aku harus bertarung? Lu An tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya hari ini, jadi dia melihat mereka berdua dan bertanya. Keduanya saling memandang dan melihat niat untuk mundur dari pandangan satu sama lain. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah melihat pertarungan Lu An. Jika mereka dipukuli oleh Lu An di depan banyak orang, di mana mereka akan menunjukkan wajah mereka di masa depan. Mereka berdua menoleh untuk melihat guru surgawi tingkat empat lainnya dan berkata, siapapun yang ingin menantang, keluar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tetaplah seorang pria dengan reputasi yang baik. Tidak ada yang percaya diri. Suzu melihat tidak ada seorang pun yang berani keluar dan berkata lagi, siapapun yang berani keluar akan diberi hadiah. Petik 2. Petik 2. Semua orang masih berbicara, tapi tidak ada yang mau keluar. Suzu melihat ini dan mengerutkan kening. Saat dia hendak berteriak lagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku akan melakukannya. Saat suara itu terdengar, tubuh semua orang bergetar. Mereka segera menoleh dan menemukan bahwa orang yang meneriakkan ini bukanlah orang lain, tetapi satu-satunya wanita di Kam Guru Surgawi. Luan terkejut saat melihat ini. Bukan hanya dia, tapi yang lain juga mengerutkan kening. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.